Kalau yang lalu itu Pak Tatang Pak Mizar, Pak Mizar ada Selamat menikmati Semuanya yang dijalankan hari ini dapat berjalan dengan Perkenalkan, saya rinta dari UNAS Hari ini saya lakukan dua direksi Pertama, saya mengucapkan semangat datang Dekan Universitas Nasional Universitas Nasional Kemudian hari ini Cepet Asi Dan akan diwakilkan Pak Mizar Kemudian dari The Jepang Dan kata yang hari ini Diwakili UNAS Kemudian terima kasih juga Ada tiga nomor Ibu Leli Demiaki Dan Ibu Lisda sudah hadir Salam datang untuk Ibu Lisda Baik yang pertama Seperti Secara yang Ya Mendengarkan lagu Bahasa Indonesia Masa Neku Masa Neku Tanah Tumpah Darahku Dan aku padaraku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Langsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Bapak dan hidup Nah acara akan bertanggungan juga Acara berikutnya adalah Sambutan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Bapak Dr. Sumadi Beperi Untuk Bapak Sumadi, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Bapak Julian Adrin Pasha, MA, PHD Ketua ASCI Yang terhormat Bapak Kono Misako Direktur Utama Japan Foundation Jakarta Yang terhormat para narasumber Bapak Dr. Muhammad Indrawan, MSC Dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Ibu Rely Demianti, SSMHUM Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Ibu Liza Nurjaleka, SSMPD, MA Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Bapak Ibu hadirin peserta seminar Yang namanya tidak saya sebut satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat saya Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas kehadiratnya Kita di pagi ini masih diberi kesehatan dan kekuatan Sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini Semoga Allah memberikan kelancaran dan kenyamanan Hingga kegiatan ini berakhir Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Sambutan ini saya berikan judul Masalah Kemanusiaan Sebuah Tinjuan Keamanan Manusia Dari Perspektif Jepang dan Indonesia Kuliah Umum ini diselenggarakan oleh Asosiasi Studi Jepang Indonesia, ASI Bekerja sama dengan Universitas Harapan Medan Sumatera Utara Universitas Nasional di Jakarta Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dan didukung penuh oleh The Japan Foundation Dengan tema isu tentang kemanusiaan Hal ini menjadi penting Karena banyak negara di dunia Yang sedang menghadapi situasi sulit Keamanan manusia tidak hanya aman dari perasaan fisik Tetapi dunia sudah sangat rapuh Dengan tuntutan hidup yang tinggi Sementara sumber daya semakin menipis Pada era Perang Dingin tahun 1990-an Jepang merupakan negara Yang melakukan upaya tersebut Dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Menyelamakan bumi dan manusia Kerjasama internasional juga Seruan untuk perdamaian Hal ini juga Dipertimbangkan oleh Amerika Serikat Dengan program pembangunan bangsa Sebagai publikasi penting Di bidang keamanan manusia Program ini berfungsi untuk menjalankan Kebebasan dari kekurangan Dan kebebasan dari rasa takut Pada KTT Millennium Perserikatan Bangsa-bangsa Di bulan September tahun 2020 Perdana Menteri Jepang Yoshiro Mori Mengumumkan bahwa Keamanan manusia Akan menjadi pilar kebijakan Luar negeri Jepang Lantas Bagaimana kondisi keamanan manusia Saat ini Kondisi pada saat Pandemi COVID-19 Dalam dua tahun terakhir Yang mengikis sumber daya Di banyak negara Banyak negara Harus menghadapi Dengan Pembatasan sosial Banyak negara Berusaha Menyelamatkan warganya Dari pandemi Selama masa-masa sulit Seperti Perdagangan Industri Dan produksi Bahkan kontak Orang ke orang pun Bermasalah Hal ini menjadi kendala Termasuk di dalamnya Beberapa bidang khusus Bidang pendidikan Yang sedang Memasuki era baru Yaitu Pendidikan Daring Memasuki tahun 2022 Situasi pandemi Mengalami penurunan Yang signifikan Namun Permasalahan Baru pun Bermunculan Seperti Meningkatnya Ketegangan Persaingan Antar negara Kekuatan besar Dan Pecahnya perang Masalah ini Mengganggu Lalu lintas Internasional Termasuk Perdagangan Kerjasama ekonomi Masalah sosial Dan hubungan Antar negara Oleh karenanya Setiap Ketegangan baru Muncul seiring Dengan Berlambat Bertambahnya Sumber daya Yang Langka Pada Pada Para Produsen Berjuang Untuk Berproduksi Dan Masalah sosial Yang Kehilangan Pekerjaan Serta Pendapatan Seiring dengan Itu juga Timbul gangguan Rantai pasokan Makanan Yang semakin Rumit Bapak Ibu Dan Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Untuk Menghadapi Itu semua Sebaiknya Di negara-negara Maju Yang rata-rata Masyarakatnya Hidup Lebih lama Lebih sehat Lebih kuat Dan Lebih Sejahtera Akan Tetapi Kemajuan Ini Tidak Membuat Masyarakat Merasa Lebih Aman Hal Serupa Dirasakan Oleh Negara-negara Berkembang Dan Negara Berpendapatan Tinggi Namun Kecemasan Juga Meningkat Bahkan Sebelum Pandemi COVID-19 Dampak Dari Ancaman Terhadap Keamanan Manusia Dapat Lebih Mudah Dinilai Secara Langsung Dari Kerugian Kemanusiaan Akibat Konflik Kekerasan Ancaman Terhadap Keamanan Manusia Datang Dari Kondisi Sosial Politik Ekonomi Kesehatan Dan Lingkungan Hidup Sejak Perang Dunia II Bentuk Dan Akibat Konflik Kekerasan Telah Berubah Secara Signifikan Untuk Itu Cara Mengatasi Berbagai Ancaman Terhadap Keamanan Manusia Diperlukan Pendekatan Yang Lebih Komprehensif Dan Koheren Bapak Ibu Dan Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Di Asia Timur Ketegangan Antara Korea Utara Dan Korea Selatan Sering Terjadi Karena Uji Coba Rudal Balistik Korea Utara Setelah Ketegangan Berakhir Ada Berbagai Klaim Teritorial Dan Kebebasan Operasi Navigasi Di Selatan Laut Tiongkok Serta Meningkatnya Konfrontasi Amerika Serikat Dan Tiongkok Akhirnya Konflik Antara Rusia Dan Ukraina Juga Menciptakan Dimensi Yang Sulit Untuk Keamanan Global Kebebasan Dan Ketakutan Adalah Sumber Daya Manusia Untuk Melindungi Individu Dari Kekerasan Konflik Sambil Menyadari Bahwa Ancaman Kekerasan Berkaitan Erat Dengan Kemiskinan Ketidak Mampuan Negara Untuk Bentuk Dan Bentuk Ketidak Adilan Lainnya Keamanan Adalah Kunci Untuk Segalanya Berkaitan Dengan Hal Tersebut Penting Untuk Mengangkat Topik Keamanan Manusia Di Indonesia Di tengah Ketidakpastian Global Setiap Orang Mempunyai Hak Untuk Menjamin Kebebasan Dan Ketakutan Dan Kebebasan Dari Keinginan Namun Sejauh Mana Hal ini Dapat Dicapai Oleh karena Itu Aji Mengundang Beberapa Pembicara Dan Berdiskusi Bersama Berbagai Pemangku Kepentingan Khususnya Pemerhati Dosen Dan Mahasiswa Prodi Bahasa Jepang Untuk Memberikan Perspektif Manusia Dari Perspektif Manusia Yang Objektif Demikian Yang Dapat kami Sampaikan Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Waalaikums Terima kasih Berikutnya Ketua Assalamualaikum Salam sejahtera Wabarakatuh Semua Saya Mewakili Ketua Asli Julian Adil Kasa PSG Mengatakan Bahwa Pak Julian Sedang Kurang Sehat Sehingga Dia Diwakili oleh Saya Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Padikan Para Peserta Fondation Terutama Yang Men-support Kegiatan Adil Selama Ini Yang Mana Dalam Setahun Kegiatan Adil Selain Simposium Ada Public Nature Dan Tahun 2023 24 Programnya Adalah Kami Melakukan Simposium Yang Sudah Disencarakan Surakarta Dan Public Nature Yang Sudah Pertama Kali Dirakan Universitas Harapan Medan Dimana Sudah Dilaksanakan Yang Kedua Kami Biasanya Membuat Kegiatan Public Nature Stop Tiga Kali Dan Kebetulan Sekali Saat Ini Universitas Nasional Sebagai Tuan Rumah Untuk Menjadi Penyelenggara Public Nature Yang Kedua Saat Ini Dan Tak Lupa Juga Tahun Fiskal 2024 2005 Asji 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 Juga Melakukan Simposium Yang Insya Allah Dindakan Di Jakarta Dan Akan Melakukan Public Nature Di Tiga Tempat Yaitu Di Pakanbaru Menado Dan Jakarta Oleh Karena Itu Semua Disupport Oleh Jepan Foundation Terima Kasih Banyak Atas Support Jepan Foundation Yang Selalu Membantu Kegiatan Asji Untuk Mengembangkan Asosias Studi Jepang Di Indonesia Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima 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 Selamat Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Pagi Kita Semua Salam 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 Angkat Dari The Japan Foundation Jakarta Yang Saya Hormati Bapak Dokter Somadi MPD Dekan Pak Kutus Bahasa Universitas Nasional Sama Pak Meizar Dari Asji di Indonesia, ASCI, di Universitas Nasional dengan tema Human Security Issues, Revisiting the Concept of Human Security from the Perspectives of Japan and Indonesia. Atas nama The Japan Foundation Jakarta, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada asosiasis dari Jepang, di Indonesia, POSAT, dan juga wilayah DKI Jakarta yang telah menginisiasikan dan juga mempersiapkan segala hal sehingga acara public lecture ini dapat terlaksana dan juga kepada Universitas Nasional yang telah bersedia menjadi tuan rumah untuk public lecture kali ini. Selain itu, perkenankan saya untuk juga menyampaikan dasar terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Bapak Dr. Mohamad Indrawan, MSC Peneliti Ekologi, Pusat Reset Perubahan Iklim Universitas Indonesia, dan Ibu Leli Demiapi, SSM HUM, Staf Pengajar Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional, dan Ibu Lista Nerja Leksa, MPD, NA, Staf Pengajar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Semoga public lecture yang diadakan hari ini dapat menjadi sebuah acara diskusi yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermanfaat bagi kita semua untuk dapat lebih memahami pentingnya masalah keamanan manusia saat ini, dan bagaimana Indonesia dan Jepang dapat bekerja sama untuk mencari solusi bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti public lecture di pagi hari ini, dan selamat berbisikasi. Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak. Berikutnya, sebelum acara papanan matalah daripada tiga pemanalah pertama kita hari ini, Bapak Dari kami mohon untuk memulakan pandangan masuk ke dalam sisi auto-expans. Mohon dibuka karya-karya mudala. Yang lain, tadi yang mana? Bisa dibuka kameranya? Kita akan ambil foto bersama. Jadi, kita sudah membuka kamera semua. Baik, mas, kita tolong lihat ya. Untuk kamera yang tepat, maksudnya layar yang terutama. Silahkan. Satu, dua, tiga. Baik, kemudian ada di nominasi satu kali lagi. Di layar kedua. Baik, mas, imam. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya, Agur Allah, Waktunya dan Ibu yang memakai lagi. Untuk acara ini berjalan dengan kita, Maka acara ini kelima, Bukan dimonorasi oleh Bapak Neza. Bapak Neza, lagi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum. Oke, karena saya merangkap, jadi hari ini, kita akan melakukan, jadi mudah-mudahan untuk tiga pembicara yang sudah ditunggu-tunggu, di mana kita akan belajar banyak dari mereka, yang mana banyak informasi yang bisa kita dapat dari ketiga pembicara ini. Yang pertama, Dr. Muhammad Indrawan, MSC. Oke, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tentang, siapa Pak Indrawan ini? Karena tak kenal mata, sayang. Jadi, kalau bisa kita tahu sedikit, saya akan bacakan tentang, Pak Indrawan, staf mengajar di fakultas MIPA UI, dan juga dia sebagai tadi staf peneliti di RCCCC UI, dan juga dapat grant, dia pernah dari Jepang, Tukang Jepang Foundation, di mana penelitiannya tentang Satoyama. Dan dia juga menjadi, sebenarnya Pak Indrawan ini ahli lingkungan, di mana dia, salah satu yang saya suka adalah, dia salah satu orang yang mendapat hadiah kalpataru dari pemerintah di Indonesia. Jadi, kita beri plus juga buat Pak Indrawan. Oke, Pak Indrawan, tidak berlama-lama, kami persilahkan untuk presentasinya. Terima kasih, Pak Meisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Terima kasih sebesar-besarnya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, oleh UNAS, maupun oleh ASG, dan kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Dekan Fakultas Sastra, Bapak Dr. Somadi, dan juga dari ASG, Pak Julian Aldrin Pasya, MA, PhD, diwakili oleh Bapak Meisar Abdullah MA. Kemudian dari Jepang Foundation Jakarta, Direktur General of the Japan Foundation Jakarta, diwakili oleh Ibu Masaki Kano. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan. Yoroshiku onegai shimasu. Makan enak. Enggak apa-apa gitu ya. Mungkin Ibu yang enak badan aja. Kemudian juga kepada para narasumber, Ibu Leli Deviati SS M.Hum, dan Ibu Linda Nurjaleka MPD MA. Jadi kami mohon izin berbagi pengalaman, tapi ini sudah pengalaman yang lama. Sesudah itu kami tidak mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan ini mengenai Satoyama Satoumi Sistem di Jepang, yang merupakan tata kelola yang bersifat partisipatif berkait dengan sumber daya lahan dan air. Dan waktu itu didukung oleh Nippon Foundation Fellowship, yaitu untuk apa yang dikategorikan sebagai Asian Public Intellectual. Dan juga di Kyushu Rumah University, rumah kami selama setahun di Jepang. Dan ketika itu kami di UI berada di bawah naungan Center for Biodiversity Strategies. Jadi, Pak Moderator, mohon izin. Saya sebenarnya hari ini belum sehat. Saya masih sakit. Agak terlalu sulit mungkin buat saya melakukan presentasi dengan sekaligus melakukan terjemahan. Untuk itu, saya mohon izin apakah bisa saya melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Silahkan, Pak Jirawan. Gak apa-apa. Flexibel lagi kita. Oh iya. Terima kasih. Seperti biasa, di dalam momen-momen penting, saya mengalami kesulitan teknis. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya saya akan cepat memperbaiki. Mudah-mudahan langsung dapat kembali lagi. Terima kasih. Sudah dapat dilihat ya. Jadi, ini bagian pendaluannya. Jadi, Satoyama itu merupakan suatu sistem dari Sosio Ecology Production Landscape. Dan itu dia sebenarnya bukan hanya di Jepang. Dia ada di seluruh dunia. Hanya kalau di Jepang, memang mempunyai kekuatan sosial yang sangat mengagumkan. Akan kita lihat. Dan mohon bantuan. Ibu Kano, kalau saya ada kesalahan, pasti saya membuat kesalahan. Nanti tolong saja diperbaiki. Saya juga ingin belajar dari Anda bagaimana yang benarnya ini. Oh iya. Ini kami kerjakan tentunya dengan bantuan dari profesor di Jepang yaitu Profesor Mitsuyasu Yabe dan Profesor Hisako Nomura, keduanya dari Jisoo University. Nah, apa yang kita ingin sampaikan? Pertama adalah melihat konsep Jepang Satoyama. Kemudian melihat keaneka ragaman dari berbagai sistem sosial ekologi. Kemudian bagaimana dalam keadaan kontemporer itu mereka selalu berubah. Jadi itu bukan sesuatu yang statis. Jadi kita akan melihat apa definisinya, kemudian bagaimana metodenya, bagaimana case studiesnya itu di gunung Aso ya. Mungkin itu salah satu kaldera terbesar di dunia ya. Kemudian karakteristik dari Satoyama dan langkah berikut apa. Jadi definisinya ada beberapa dan tentunya mereka selalu berubah. Tapi yang banyak dipakai adalah saat ini hutan yang dikelola oleh masyarakat pertanian lokal. Ada lagi, Satoyama Landscape is a traditional Japanese multifunctional land use system in which agricultural practices and natural resource management techniques are used to optimize the benefits derived from local ecosystems. Ini jadi definisi yang lebih canggih. Dan ada juga Okuyama. Okuyama itu daerah gunung yang jauh dari desa Okuyama. Ada juga satu umi. Kalau dia di sungai, danau, bahkan di pesisir. Dan mereka mempunyai distribusi habitat dengan pola-pola yang tertentu seperti tampak pada gambar ini. Ada zonasi-zonasi. SEPL itu apa? Nah, kita lihat dari elemennya ya. Sosio ecological production landscape. Dia harus punya ekosistem. Dia harus punya pengetahuan lokal. Dia harus punya orang, teknologi. Dan dia harus punya lembaga dengan hak kepemilikan. Dengan property rights. Apa signifikansinya? Oh, banyak. Signifikansinya ada pangan, ada energi, ada budaya. Misalnya, bagaimana masyarakat secara komunal ya. Komunal untuk mengelola lahan dan pertanian. Dan itu sudah teruji di Jepang. Bahkan oleh Elinor Ostrom. Mungkin ini di buku Governing the Commons ya. Mungkin ya. Karena tahunnya 1990 saya ingat. Itu sudah time tested di Jepang. Dan jangan lupa bahkan penting untuk emergency response. Jadi bagaimana komunitas itu bisa melakukan response. Kalau misalnya ada emergency. Jadi ada collective societal identity. Jadi bahkan bisa buat kalau kebencanaan itu bisa men-support ya. Psychological healing. Tapi di samping kelebihan itu semua. Menurut hemat kami. Sebagai pengamat yang tentunya sangat terbatas. Bukan itu. Satoyama itu bukan panasya. Jadi tidak ada studi yang menjelaskan dampak net value-nya misalnya ya. Economic term. Kemudian juga ada political drive juga. Jadi bisa memperlunat pandangan-pandangan baik dalam ataupun luar negeri bahwa telah terjadi perusahaan lingkungan. Jadi ada unsur sedikit lah ya. Sedikit resiko. Sedikit resiko greenwashing. Saya tidak menyatakan bahwa itu resiko nyata ya. Tapi menurut NAIT 2010. Ada sedikit kecenderungan ke arah situ. Kemudian yang lain adalah pentingnya bio-deficit itu tidak terlalu diutamakan di ekosistem Satoyama. Lebih mereka itu bukan bio-deficit tapi ke ekonomi. Satoyama juga ketika kami pelajari waktu itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena ada depopulasi. Karena ada penuaan populasi. Perubahan diet ya. Kayak kita aja sekarang kita makannya mungkin roti. Bukan nasi lagi begitu. Kemudian karena ada technological advance. Dan juga ada revolusi bahan bakar di tahun 60-an sampai 80-an. Fuel revolution. Nah bagaimana studi dilakukan? Jadi yang kami lakukan dengan semi-structured interview itu tiga pulau, dua belas area Satoyama dalam kurun setahun. Tapi tentunya hanya berapa hari-berapa hari. Dan ada empat puluh knowledge holders yang kami wawancarai. kemudian termasuk diantaranya adalah dari Aso City Council. Kemudian begitu banyak ini kami sebutkan satu persatu. Dan juga ada orang Indonesia-nya juga. Halo asisten profesor ketika itu sekarang sudah kembali Pak Hendrik Segah. Beliau sampai ikut menjampingi ini pergi ke utara tempat yang dingin sekali. dan hasilnya hasilnya ini menurut Profesor Nakagoshi dari dari Hiroshima University. Saya sangat terkesan sekali dengan beliau. Beliau menyatakan bahwa agricultural landscape is part of cultural landscape. Nah itulah Satoyama. Dan itu mengacu kepada gunung Aso. Aso San. Nah gunung Aso ini sekarang menjadi national park. Dan dia mempunyai padang rumput yang luas. Ada livestock juga. Grass, feed, tats, bedding, fertilizer. Banyak produk yang didapat dari grasses, dari rumput-rumputan. Demikian juga cow manure itu menjadikan lahan subur. Sehingga inilah kita sebut sebagai ditulis oleh Pulin 2002 Agri Environment. Saya harap Bapak Ibu semuanya suatu saat menyempatkan diri berkunjung ke gunung Aso. Dan di gunung Aso juga ada endangered species. kemudian ada juga praktek noyaki membakar secara terkendali. Ini bukan dipraktekan 100 tahun. Sudah 1000 tahun. Jadi ini keharifan lokal. Noyaki. Dan juga ada perhitungan ekonominya. Willingness to pay oleh Profesor Mitsuyasu Yabe. Dan ada dua sikenario di sini. Dan rata-ratanya antara 3.904 sampai 1.028. Ini ada perbandingannya. Annual values dari 255 milion. Sama dengan USD 2,3 milion. Nah, ini juga semuanya dipengaruhi oleh waktu, sejarah. Misalnya jaman Edo. Kemudian ada landscape of mulberry grove, copysing. Kemudian ditinggalkan menjadi, akhirnya menjadi highly urbanized mosaic. Jadi urban akhirnya. Dan Dano Biwa. Dano Biwa itu juga luar biasa sekali. Dano ketiga terbesar di dunia, sesudah Baikal dan Tanganyika. Dan di situ ditampakkan bahwa semuanya mempunyai relasi. Sangat penting. Jadi Biwako itu mempunyai hubungan yang sangat kuat antara gunung dan air. Pak Misar, mohon maaf. Waktu saya berapa menit lagi? Atau kalau sudah habis, saya siap buat tanya-jawab. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Oke. Jadi, ini kehidupan tersendiri, kehadifan lokal tersendiri, bahkan yang di baris terakhir ini disebutkan Insectainya itu menghasilkan ini, sutra. Sutra dihasilkan oleh caterpillar. Caterpillar hidup di pohon di hutan. Nah, jadi semuanya sangat terkait. Nah, inilah namanya apa Indigenous and Local Wisdom di Satoumi yang akhirnya berkaitan dengan Satoyama. Air dan hutan. Ini hanya rekap saja. Kami yang 12 lokasi itu setiap lokasi mempunyai ciri khas sendiri dan banyak mengalami penurunan misalnya di baris ke 1, 2, 3, 4. Di Fukuoka itu Konusyama itu ada invasif bambu gitu ya. Tapi selalu ada upaya dari masyarakat. Misalnya kalau yang tadi Konusyama itu dilakukan bambu itu dikendalikan oleh masyarakat dan dikembangkan lagi untuk supaya ada insentif untuk rekreasi melihat sakura gitu misalnya. Ini 6 lagi yang lain. Bisa kita lihat contohnya ini Danau Biwa itu masyarakat ini lagi-lagi bambu masyarakat kemudian melakukan upaya restorasi. Nah ini kita diskusinya ya Diskusinya Satoyama itu apakah memenuhi kriteria socio-ecological production landscape kita lihat bahwa dia punya ekosistem dia punya local knowledge dia punya people technology property right institution jadi artinya dia memenuhi itu semua dan menurut Profesor Tamami Tatsuya Satoyama itu lebih bersifat fungsional jadi yang dilihat oleh masyarakat itu bukan alamnya tapi itu adalah fungsi dari ruang kalau buat orang luar mereka melihat itu hanya alam karena itu hijau nah inilah perbedaannya ketika masyarakat Satoyama melihat itu sebagai fungsi Satoyama itu populer tapi penting melihat fungsi dari Satoyama apa itu apakah Satoyama dilihat sebagai Satoyama atau ada cara lokal untuk melihatnya nah masyarakat melihat dalam berbagai cara ada yang cara lama ya ya itu oleh local agricultural communities mereka ingin bertani dalam hal ini sangat kuat traditional ecological knowledge atau indigenous and local knowledge walaupun sekarang juga sedang ketika kami disana 2012 2011 2012 juga sedang menurun tapi yang sangat menarik ketika itu muncul Satoyama baru gitu jadi misalnya di Shimokawa itu dijadikan tempat untuk biomass energy jadi dilihat sebagai sumber energi yang baru dan mungkin juga Kamakura Ryokoku itu dijadikan rekreasi nah yang yang juga menarik di satu tempat Satoyama itu bisa punya banyak fungsi misalnya di Asso ada grassland Satoyama ada forest Satoyama dan di Biwa tadi kita sudah lihat Satoyama itu bisa dengan Satoumi jadi jelas bahwa sistem sosiok ekologi itu menentukan formasi landscape dan grassland di Asso itu adalah contoh yang sangat bagus bagaimana kebutuhan manusia menciptakan harmoni manusia dengan alam terutama terkait dengan rancing resources for the local beef producers nah yang dipentingkan di sini adalah social networks rights rights menjadi penting untuk orang baru yang memasuki social network mungkin mereka tidak punya bisa rights tapi mereka bisa rent the rights tapi kalau buat orang lokal itu bisa diteruskan secara turun temurun nah sebagai kesimpulan Satoyama sistem itu sangat robas sangat robas dan under the paradigm of global change the resilience to revitalize the SEPL is inspiring the way forward nya bagaimana nah ketika terjadi penurunan populasi itu akan berisiko terhadap salah satu resep paling penting buat Satoyama apa itu itu adalah pembuatan aturan atau iriaichi nah pembuatan aturan ini akan menjadi tantangan besar supaya melibatkan masyarakat secara partisipatif masa depan Satoyama tidak dapat hanya diserahkan kepada masyarakat setempat sebagai konsep utamanya sebagai new commons beneficiaries need to be mobilized jadi harus ada support di dalam dan di luar Satoyama dan sangat membesarkan hati bahwa pemerintah Jepang mendukung masyarakat sipil organisasi dan volunteer untuk berpartisipasi membantu Satoyama dan satu visi untuk ke depan adalah Satoyama bisa untuk wood based energy apalagi kalau Jepang akan menutup nuclear plant-nya demikian terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kami kembalikan moderator Pak Indrawan Pak Indrawan oke Pak Indrawan enaknya juga enaknya juga enaknya tanya jawab Pak Indrawan mohon izin kalau misalnya bisa tanya jawab saya bisa menisahkan tanya jawab yang sudah gak sabar untuk bertanya tapi sebenarnya boleh saya tanya Pak Indrawan oh iya oke ini sekali sekali dengan Satoyama karena kita belajar tentang harmoni kehidupan alam dan manusianya yang saya ingin tanyakan bagaimana Satoyama di Indonesia Pak Indrawan oh iya terima kasih Pak Mizar ini pertanyaan menarik memang kita harus lengkapin Indonesia juga punya Satoyama tapi namanya saya tidak tahu berbeda-beda namanya mungkin kalau ada teman-teman yang bisa membantu ada yang bilang Satya Alam tapi perbedaannya kalau Indonesia Satoyamanya itu berbeda dengan Jepang karena kalau di Jepang itu sangat kuat sosial kapital dari tempat ke tempat tapi kalau di Indonesia itu sosial kapital itu masih ditambah lagi dengan kekayaan budaya yang beda-beda dengan metode komunikasi yang beda-beda dengan dengan visi yang berbeda-beda begitu jadi seperti di Bali misalnya ya di Bali kita tahu itu ada Trihita Karana dan sistem subak sistem sudah diakui oleh UNESCO nah itu juga satu bentuk dari Satoyama di Kalimantan juga bisa dilihat begitu banyak sistem penggunaan lahan antara Bukiman sampai hutan dan juga di Sulawesi seperti di Sulawesi Tengah Taman Nasional Lindu lain lagi jadi semuanya mempunyai sistemnya sendiri-sendiri yang sangat kaya raya demikian Pak Meisar Cihon Nortek Cingai Mas katanya tergantung daerahnya berbeda-beda budayanya atau kebiasaannya seperti ini oke sebelum saya tanya lagi bagi para audien adiknya silahkan raise hand menurut saya yang menarik sekali dengan Satayama atau bisa daerah langsung nyalakan boleh izin Pak Meisar langsung silahkan durinya ya terima kasih mohon izin saya off camera aja ya karena ini sinyalnya ini ya supaya suaranya terdengar mohon izin ya Pak Meisar ya terima kasih Pak Hendrawan Pak Meisar atas waktunya saya tertarik dengan Satoyama tadi ada beberapa aturan aturan untuk mengikuti Satoyama untuk masyarakat kira-kira aturan apa saja ya sepertinya tadi belum dijelaskan ya terima kasih itu saja Pak Meisar terima kasih Pak Hendrawan aturan yang harus diikuti ya untuk masyarakat kemudian satu lagi tadi ya Pak di Satoyama itu ada apa namanya bisa turun-turun untuk masyarakat lokal maksudnya itu dalam hal apa ya itu dua pertanyaan saya terima kasih Pak Meisar Pak Hendrawan mau izin saya off camera terima kasih ya terima kasih Mbak Rina ini saya menjawab pengetahuan saya dari UNES Negeri Semarang Pak Hendrawan sama dengan Duri Sda nanti pembicara ketiga terima kasih ya dari UNES ya ya dari UNES pernah ke Danau Biwa tapi belum pernah sampai ke Aso bagus sekali Danau Biwa ya terima kasih Pak Hendrawan mohon izin menanyakan tolong diluangkan waktu beberapa hari buat pergi ke Aso dan jangan hanya ini tapi kalau bisa ketemu dengan petaninya begitu ngobrol-ngobrol oh begitu ya mengenai Satoyama ya itu kan common ya jadi rulemaking itu adalah bagaimana kita mengatur lahan itu yang dikatakan milik publik ya yang memberikan manfaat bersama gitu misalnya kayak sesuatu katakanlah hutan gitu ya hutan yang bisa diambil hasil hutan bukan kayunya dan sebagainya tapi itu harus dipelihara juga supaya jangan ada invasif nah aturannya bagaimana aturannya tentu bahwa jangan sampai orang menanam spesies asing invasif di hutan itu itu aturan pertama misalnya ya yang kedua aturannya bahwa tidak merubah fungsi dari hutan itu karena hutan itu akan memberikan air akan memberikan iklim dan seterusnya kemudian juga jangan dan ketika diperlukan maka aturannya bahwa masyarakat berkomitmen untuk memelihara artinya mengenyahkan spesies asing invasif secara gotong royong lah ya gotong royong bila diperlukan nah aturannya itu kebanyakan aturan yang terkait dengan gotong royong untuk pemeliharaan hutan gimana Bu Rina apakah itu menjawab siap terima kasih Pak Indrawan atas penjelasannya ya terima kasih Bu Rina ilmu baru ini untuk saya terima kasih selanjutnya dari audience saya ingin bertanya ada pesanti siapa pesanti Pak Indrawan saya pernah ada salah satu tesis apakah hutan-hutan sebagian hutan-hutan itu milik private ya milik pribadi karena itu warisan daripada keluarganya mungkin itukah yang membuat aturan-aturan lebih mudah ya karena karena memang ada yang menyatakan bahwa wilayah hutan itu warisan dari satu keluarga gitu apakah itu terjadi juga di daerah yang menjadi penelitiannya Pak Indrawan itu pertanyaan saya ya kalau ini saya tidak mempunyai pengetahuan cukup buat menjawab secara memadai ya tapi yang saya bisa jawab bahwa kalau kita bicara turun temurun itu biasanya memang ada hak yang melekat gitu makanya yang dari luar gak bisa pakai begitu aja begitu karena dianggap itu ada istilahnya klan gitu ya kenapa mereka benar sekali ibu makasih juga pertanyaannya kenapa mereka cenderung patuh karena itu adalah klan gitu atau mungkin saya bisa minta bantuan bu kano ini saya juga pengen belajar ini bu kano mungkin punya punya pengetahuan yang jelas klan nah ya belum disukai ngerawat oke oke makasih selamat ibu ya sama-sama pak oke dari audiens ada yang ingin bertanya kalau saya tanya lagi panggirawan ya saya tetap dengan satu ya mak menurut panggirawan apa perbandingannya satu ya jepang dan indonesia itu yang pertama terus yang kedua apa apa kaitannya dengan human security yang dalam isu ini ya jadi kalau kalau di Jepang itu mereka bisa melakukan revitalisasi ya bisa melakukan dari istilahnya dari kota kembali ke desa menghidupkan ini menghidupkan Satoyama sambil berrekreasi sambil menghidupkan kembali kehadiran lokal dan itu didupung oleh pemerintah kalau di Indonesia kekuatannya adalah keragaman budaya yang luar biasa dan sebagian sudah sudah punah dan tidak ini tidak bisa dikembalikan tapi sebagian lagi sangat kuat luar biasa sebagai contoh kalau kita pergi ke Mamasa ya kita pergi ke Mamasa itu ada namanya ada hutan-hutan larangan yang kalau kita masuk aja sampai masuk aja itu orang akan bisa menjadi depresi begitu karena itu memang hutan yang sudah di istilahnya sudah diberi kayak diberi jampi-jampi dan masyarakat sangat percaya itu sehingga masuk aja orang gak berani begitu sehingga dan itulah hutan yang sumber-sumber air itu di daerah Mamasa kemudian untuk pertanyaan itu Mamasa Sulawesi tangan ke Sulawesi selatan masyarakatnya Mamasa itu Sulawesi Barat 10 jam di mobil dari Makassar ke arah utara pegunungan di pegunungan Gandang Lewata itu bertanya di jampi-jampi berarti gak semua orang disini saya saya tidak percaya ya dengan saya tidak percaya dengan itu tapi saya 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 gak percaya tapi saya bukan orang yang yang keras kepala juga gitu artinya saya saya ketemu sendiri ada seorang bapak gitu yang saya ketemu baru berapa hari ya memang kayak orang kayak orang linglung katanya dia baru berapa hari masuk ke hutan itu nyari kayu gitu akibatnya kayak gini kayak orang linglung ya dan mereka mereka sangat kuat ya mereka sangat mereka salah satu yang sangat kuat ya jadi yang sangat kuat itu tentunya banyak di Papua Kalimantan tapi kalau di Sulawesi itu contohnya di Kajang dengan di Mamasa di Jawa tinggal di Baduy aja di Sumatera masih banyak kaitannya dengan human security Pak Inderawan oh iya kaitannya dengan human security ya saya coba saya cari slide-nya ya saya hanya mengambil satu slide aja sudah saya siapkan oke oke maaf ini Pak Maiza dan partisipan sudah kelihatan ya ya sudah kelihatan oke ini ini kaitannya dengan perubahan iklim dan juga dengan apa food security ya jadi begitu banyak kaitan dengan unsur dari human security saya coba sekali lagi jadi kalau kita lihat ini laporan dari World Economic Forum ya yang terbaru 2024 ini ini kita lihat resiko ya resiko global untuk 10 tahun ke depan mereka sudah melakukan ini kalau tidak salah sudah mulai dari tahun 2000 paling tidak sudah selama 4 tahun terakhir jadi setiap tahun mereka selalu melakukan global risk report namanya bisa dilihat global risk report oleh World Economic Forum nah yang 10 tahun ini banyak sekali terkait dengan lingkungan jadi nomor satu extreme weather events yang dua critical change to earth system jadi termasuk diantaranya adalah perubahan iklim dan perlambatan arus laut itu sangat mengkhawatirkan kemudian biodiversity loss dan ekosistem collapse kemudian natural resource shortage ini akan pengaruh ke pangan kita dan juga polusi nah Satoyama ini socio ekology production landscape ini adalah daya tahan kita terhadap perubahan perubahan itu semoga ini menjawab pertanyaannya Pak Misar terima kasih Pak Indra pencerahannya karena rekan-rekan di sini juga baru tahu Satoyama dalam bahasa depan mereka mengerti tapi seperti apa mereka tidak mengerti seperti ini atau selain Pak Indrawan mengerti tapi satu yang dari aspek budayanya juga kurang mengerti karena kita selain isi untuk menambah wawasan kita semakin luas dengan kita datang kita mendengar banyak informasi terbaru untuk dibidik sana sebagai sekolah oke untuk selanjutnya apakah di audien yang ingin bertanya dengan Pak Indrawan boleh langsung atau raise hand oke selamat pagi selamat pagi Pak Mezer dan Pak Indrawan apakah suaranya sudah terdengar terdengar oke terima kasih Pak Indrawan untuk pemaharannya tadi saya melihat di slide Bapak salah satunya adalah buat biomass Pak nah untuk buat biomass itu sendiri penggunanya itu seperti apa ya Pak kan ada berbagai macam jenis biomass dan kebetannya apakah memungkinkan buat biomass menggantikan keseluruhan seperti misalnya mengganti call call Pak karena kan wood biomass kan yang salah satu yang energi terbarukan Pak atau hanya bisa menggantikan keseluruhan tapi hanya supplement mengkomplementer melengkapi aja Pak itu Pak mungkin itu apa-apa terima kasih ya mohon maaf saya udah lupa tekniknya seperti apa tapi saya ada papernya nanti saya kirim melalui Pak Misar ya nanti minta tolong Pak Misar tapi memang kalau buat itu bagus sekali pertanyaannya memang kalau lihat dari volumenya mungkin nggak bisa langsung menggantungkan energi kotor gitu ya tentunya energi yang bisa di yang bisa diharapkan menggantikan kalau kita kan sekarang kita udah mulai beralih ke energi baru terbarukan misalnya hidro gitu ya air di Bali juga udah mulai angin yang potensinya besar Indonesia itu geothermal tapi belum dimanfaatkan dulu pernah jatropa kulkas tapi itu juga volumenya nggak cukup memadai jadi itu butuh waktu memang mengenai tekniknya yang di Jepang itu nanti saya kirim papernya ya baik Pak terima kasih terima kasih apakah lebih baik jika hutan tidak terkena kebangunan atau kemajuan teknologi itu pertanyaan terima kasih baik oke Mbak Elena jika kemajuan teknologi mampu mempengaruhi satu yang dan satu umi apakah lebih baik jika hutan tidak terkena pembangunan oh namanya teknologi itu sangat penting untuk kehutanan misalnya apa misalnya untuk monitoring aja kita pakai remote sensing kita pakai satelit kita pakai radar itu aja akan membantu ya dan teknologi juga bisa membantu misalnya untuk ada apa untuk restorasi ekosistem mungkin menyebarkan bibit dengan bantuan drone gitu misalnya jadi teknologi itu tidak bukan sesuatu yang akan menghalangi pertumbuhan hutan malah sebaliknya dia bisa membantu terima kasih Mbak Elena terima kasih paparannya hari ini banyak informasi bagi kita orang-orang semua atas paparan Pak Hidrawan sehingga kita lebih jaksana untuk lebih tahu tentang terutama tentang Satu Yama terima kasih Pak Hidrawan ya Pak Misa dan para partisipan terima kasih banyak mohon maaf saya agak lambat hari ini saya akan mengirim ini saya ada papernya saya akan mengirim satu atau dua paper ke Pak Misa sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa dibaca secara lebih terstruktur terima kasih sebesar-besar atas kesempatan ini dan juga kepada para narasumber Pak Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wow sepertinya prestasi yang benar biasa dari Pak Hidrawan kita beri proses oke selanjutnya kita akan mendengarkan papanan dari rekan saya kolega dari UNAS juga namanya Ibu Leni Denia tapi sebelum dia mulai saya bacakan dulu kurikulum keritanya Bu Leni ini tanggal dari Sakra UNAS terus menajar KS2 Dui terus juga ya sebelum mengajar banyak bekerja di perusahaan perusahaan Jepang terutama dan yang terakhir Bu Leni itu dapat kirain dari provinsi Hiroshima untuk pembelajaran sebagai guru bahasa Jepang oke Bu Leni terima kasih Pak Mezer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Minas saya Bapak Ibu terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya kebutuhan presentasi ini saya lakukan karena ada hal yang perlu kami ketahui sebagai pengajar khususnya untuk mahasiswa kami yang baru magang ke Jepang kita butuh untuk tahu bagaimana tentang security mereka ataupun keamanan yang terjadi dilakukan atau mungkin dari pihak user ataupun dari pihak penyalur apakah mereka baik-baik saja atau aman seperti itu oleh berangkat dari landasan seperti itulah maka saya melakukan penelitian ini izin untuk share screen oke sebetulnya ini sudah pernah dipresentasikan tapi masih berlanjut waktu itu belum selesai sudah pernah saya presentasikan di di seminar waktu di UNS di Solo waktu itu tapi itu masih dalam proses jadi hari ini pun saya coba untuk melakukannya lagi karena ada beberapa perubahan sedikit terkait dengan user ataupun penyalur perusahaan penyalur di mana mahasiswa kami yang magang di Jepang diselurkan oleh beberapa perusahaan sebagai pendahuluan seperti yang mungkin Sensei Gata atau mungkin yang mahasiswanya sudah banyak yang melakukan program magang karena magang adalah salah satu program MBKM yang dilakukan jadi banyak sekali mahasiswa yang sangat tertarik untuk melakukan magang akan tetapi kekhawatiran kami adalah apakah program magang tersebut itu baik-baik saja atau keaman aman saja dimana kita juga khawatir dengan anak-anak kami apakah bila mendapatkan perlakuan keras ataupun mungkin ada seperti mafia perdagangan manusia seperti itu oleh karena itu kami lakukan riset tersebut sebagaimana juga dilakukan ada apa namanya peraturan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan yang menyatakan bahwa mahasiswa bisa untuk magang jadi ini kita mau jadikan sebagai program yang lebih baik lagi ke depannya nanti selanjutnya untuk Jepang sendiri seperti yang mungkin sudah banyak mahasiswa dikadik mahasiswa ketahui atau para sensei gata banyak sekali peluang untuk apa namanya ya bekerja di sana karena memang usia produktif di Jepang itu yang mayoritas adalah orangnya lanjut usia sehingga mereka tidak sanggup untuk bekerja sementara peluang bekerja sangat banyak sekali di sana jadi memang seperti piramid terbalik sekarang ya jadinya yang tinggi itu adalah orang tua kemudian yang kecil itu adalah orang muda nah jadi kemudian pemerintah Indonesia pun juga banyak melakukan program dengan cara melepaskan beberapa mahasiswa terakhir pada saya lansir dari website yaitu detik.com itu terlihat bahwa ada sekarang 2.000 mahasiswa yang dilepas pada tahun 2023 yaitu pada 1 September oleh Menko Erlangga karena luar biasa sekali permintaan mereka kemudian bagaimana untuk menyatakan pemuda-pemudi ini makan magang di seperti apa biasanya kebanyakan adalah untuk perusahaan yang seperti pelayanan gitu ya kemudian industri-industri teknik ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang banyak sekali sekarang khususnya lebih di bidang pariwisata untuk alasan dan latar bagang pelitian itu sendiri bahwa program magang itu sudah dijalankan oleh program studi Saterjepang UNAS itu sudah beberapa tahun mungkin 3-4 tahun ya dan yang paling banyak adalah intenser 3 tahun terakhir ini dan kemampuan mahasiswa pun juga sekarang menjadi standar untuk program magang itu sendiri yaitu JLPT N4 atau N3 jadi ini adalah target kami untuk mahasiswa nah kemudian mereka banyak ditempatkan seperti di hotel restoran pusat kebugaran dan lain sebagainya nah kemudian dilansir dari Liputan6.com juga kami ambil bahwa ada banyak kasus ya banyak banget kasus yang terakhir adalah kita dengar di LPK ya ada beberapa politeknik yang memerangkatkan ternyata disana dijadikan sebagai perdagangan orang kemudian juga diperlakukan tidak baik bekerja sampai non-stop tidak diberikan waktu istirahat tidak diberikan waktu untuk sholat ataupun ibadah sehingga banyak mahasiswa yang mungkin khawatir untuk magang nah oleh karena itulah jadi itu menjadi landasan dari penelitian kami selanjutnya untuk keamanan manusia sebagai kerangka teoritis ya jadi ini karena memang sebetulnya juga diperuntukkan untuk seminar yang terkait dengan Human Security dari Jepang Foundation makanya kami mencoba untuk mengaitkan antara keamanan mahasiswa magang dengan security terhadap kerangka teoritis yaitu yang dilakukan oleh beberapa penelitif sebelumnya contoh disini adalah Azka yang menyatakan bahwa bahwa keamanan itu bisa terdapat sebagai dua yaitu adalah pendekatan keamanan negara individu masyarakat dan juga sebagai keamanan manusia kemudian menurut Acarya juga menekankan bahwa ide keamanan manusia berbeda dari keamanan nasional dan keamanan perorangan atau personal security nah jadi sepertinya personal security ini yang akan dijadikan sebagai landasan untuk penelitian saya nah kemudian konsep keamanan manusia itu masuk dalam keamanan personal security yang berfokus kepada kedua dua hal yaitu keamanan individu dan keamanan kelompok yang apakah itu berupa keamanan terkait fisik maupun keamanan berupa mental seperti itu ya jadi memang ada dua izin lanjut ya Pak ya nah untuk pekerja migran itu sendiri di Indonesia sudah banyak sekali ya kita tuh banyak sekali memberangkatkan pekerja migran baik di Malaysia di Arab dan sebagainya dan juga kita juga sudah tahu banyak sekali kasus terkait dengan diskriminasi eksploitasi atau perlakuan yang tidak adil yang kita terima dari negara yang menerima pekerja migran kita apakah pekerja migran ini perlakuannya juga sama dengan mahasiswa magang nah itu ya yang akan kita selidiki lebih lanjut untuk metode penelitiannya kami saya menggunakan sekitar 18 orang mahasiswa magang yang sekarang masih ada di Jepang ya sekarang masih ada di Jepang sebagai sumber data kemudian teknik pengumpulan datanya berupa questioner atau wawancara mereka mengisi g-form kemudian kita coba untuk screening kemudian cek lagi dengan observasi apabila ada yang perlu diklarifikasi dengan interview secara individu melalui video call ataupun telepon selanjutnya teknik analis datanya yang digunakan adalah ada mengabungkan hasil questioner kemudian ada data wawancara kita rangkum kemudian kita cari data secara deskriptif sesuai dengan remusan masalah dan klasifikasinya menurut kelompok dan jenisnya dan terakhir dinyatakan kesimpulan terkait dengan seluruh dari penelitian tersebut lanjutnya untuk remusan masalahnya bagaimana kemampuan bahasa Jepang masa ada dua sebetulnya pertama selain keamanan kami juga ingin mengetahui bagaimana kemampuan bahasa Jepang masa kita dikaitkan dengan pembelajaran yang sudah mereka lakukan di bangku kuliah dan kedua bagaimana persepsi para mahasiswa magang program selesai Jepang terkait keamanan dan kenyaman ketika magang di Jepang dan juga tujuannya juga mendeskripsikan menjelaskan kemampuan bahasa Jepang dan mendeskripsikan tentang persepsi mahasiswa Jepang untuk kemampuan kami berharap dan saya berharap dan mungkin juga ini masih perlu lagi-lagi bahwa akan melengkapi pemahaman tentang tolak ukur dan standar kemampuan dari Jepang mahasiswa khususnya untuk mahasiswa sastra Jepang di UNAS dan untuk program magang ke Jepang dan yang kedua adalah untuk menambah pemahaman dan referensi bagi para praktisi penegara program magang dan calon peserta magang khususnya adalah adik-adik kami ataupun anak-anak kami yang ada di Universitas Nasional terkait persepsi keamanan program magang di Jepang ikilah kami lanjut saya lanjut untuk hasil penelitiannya berikut ada responden dari beberapa 18 orang mungkin adik-adik yang ada disini mungkin kenal ini ada beberapa teman yang sudah ada disini juga ada perusahaannya perusahaannya yang sekarang ini kita fokuskan adalah hanya dua yaitu IFIME dan JIPA yang sudah bekerja selama ini dan kami tidak bermasalah mereka memiliki kualitas yang luar biasa baik dengan kami dan jenis pekerjaan yang disalurkan adalah seperti gedung pernikahan kalau kita lihat disini kayaknya hotel penginapan hotel Ryokang itu bisa dibilang sangat besar sangat besar sekali jadi 10 adalah dari IFIME dan yang 8 dari JIPA untuk perusahaannya kemudian untuk tempat bekerja tadi yang bisa dilihat bahwa 15,8% ya ini penginapan yang kedua adalah 11% yang adalah gedung pernikahan dan SPA ataupun Ongseng ini sekitar 6% kemudian untuk kompetensi mahasiswa kami yang dari 18 orang tersebut yang bisa dibilang N4 dan N3 juga masih oke N4 masih oke bahkan ada yang N5 mungkin untuk yang N5 itu masih bisa mungkin level yang masih kecil ternyata setelah di interview kualitas kua kaiwa ataupun percakapannya cukup baik sehingga mereka bisa bekerja di Jepang nah untuk hasil penelitiannya kita ambil dari Google Form ini ada beberapa pertanyaan yang tidak semuanya saya tampilkan karena banyak sekali jadi yang betul-betul kita kerucutkan untuk tujuan penelitian bagaimana hasil penelitian kemampuan bahasa Jepangnya kita lihat disini bawah N3 apa sih sebaiknya yang dimiliki oleh mahasiswa ketika mereka magang level berapa sebaiknya setelah mereka coba melakukan percakapan di Jepang ternyata N3 72% meminta N3 itu sudah menjadi standar N4 22% ternyata N4 masih oke N2 1% N1 tidak ada dan N5 ternyata tidak ada N5 berarti masih kurang kalau bisa lihat disini selanjutnya untuk bagaimana kaitan mata kuliah bahasa Jepang yang sudah dipelajari ini ada beberapa mata kuliah yang coba kita relasikan kita coba relasikan dengan apa namanya dengan masyamada yaitu pertama kita lihat disini bahwa yang paling utama adalah percakapan dan menyimak cokai kaiwa kita ajar kemudian yang kedua itu adalah tata bahasa ataupun bumpo yang ketiga kanji yang keempat itu budaya dan masyarakat Jepang selanjutnya adalah bahasa Jepang bisnis dan bahasa Jepang perkantoran kalau kita lihat disini luar biasa bahwa memang percakapan dan menyamang ini yang ternyata masih menjadi PR buat kami para dosen di infrastasional ini kelanjutannya adalah untuk kenyamanan dan keamanan ketika magang bagaimana kalau dari berdasarkan hasil survei ternyata sekarang cukup cukup sekali sangat cukup juga ada yang menyangkatkan 16% cukup 50% lumayan 22% kemudian kurang cukup hanya satu orang atau 5,6% dan sangat kurang hanya satu orang ataupun 5,6% kalau kita lihat disini bahwa ternyata cukup nyaman cukup aman mereka ketika magang di Jepang saya lanjut lagi apakah mereka mendapatkan beban bekerja yang berlebihan kalau saya lihat disini dari hasil survei ternyata tidak pernah itu 50% terkadang 27% dan belum pernah itu sekitar 22% nah ini saya coba cari lagi saya interview lagi ini berlebihan itu yang seperti apa yang saya tanyakan kepada para pemagang yang mereka nyatakan bahwa sensei ini kadang-kadang kita itu kalau lagi lembur banyak kalau pas lagi tamu lagi ramai banyak sekali seperti itu jadi lemburnya agak-agak tambah biasanya mereka berlembangnya di weekend ataupun di hari terakhir seperti itu jadi menurut saya masih berterima untuk lanjut adakah penanggung jawab ketika magang ya ada 88,9% menyatakan bahwa mereka ada yang membantu sebagai penanggung jawab yang bisa diberikan apa namanya bisa membantu mereka ketika mereka memiliki masalah atau kekhawatiran dan penanggung jawab ini selalu mendampingi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nah disini ada dua responden menyatakan terkadang ada nah saya tanya ini kenapa terkadang ada terkadang tidak ada karena terkadang mereka di rolling ya penanggung jawab ini tidak selalu stand by di lokasi karena ada beberapa lokasi yang ada pemagang di sana jadi tidak terus full dalam satu minggu mereka di rolling tetapi katanya mereka bisa komunikasi karena ada grupnya sehingga bila ada masalah mereka akan segera bisa share dalam grup jadi lebih cepat untuk diselesaikan seperti itu menurut para pemagang apakah ada rasa khawatir ketika pulang pergi bekerja tidak khawatir 94% menyatakan tidak khawatir terkadang khawatir hanya satu orang yang menyatakan seperti itu jadi khawatiran tidak ada ya kalau pulang malam bahkan kalau di Jepang itu malah katanya ada yang tinggalnya cuma seberapa langkah dari tempat kerja karena sudah disediakan mes jadi tidak usah khawatir pun kalau pulang malam saya tanya ada yang bekerja seperti di bandara dan pulang malam itu mereka disediakan antar diantar dan dijemput apabila dia berakit pagi sekali dan pulang larut sekali ada mobil khusus yang mengantar mereka jadi aman sampai sebarang lanjutannya untuk pelakuannya adil selama ini masih adil sangat adil ada yang menyatakan 38% sangat adil adil 61% ya sengatakan ini adil dari sisi apa karena memang ada beberapa sih negara lain ya selain mahasiswa yang magang Indonesia ada juga magang mahasiswa dari Vietnam ataupun orang negara lain Filipin ataupun mungkin Malaysia seperti itu ya perlakuannya sama tetapi mungkin kendalanya adalah apabila dari orang Jepangnya tidak ada masalah tetapi yang sering ada kendala adalah ketika bertemu dengan leader yang bukan berasal dari orang Jepang contoh dari Vietnam atau mungkin dari negara lain ada sedikit bentrokan mungkin cara persepsinya masih kurang dapat kemudian upah yang sama ya sangat sama selama ini sama hanya dua orang menyebutkan tidak sama 11% dan tidak samanya ini bagaimana kita katakan bagaimana tergantung bagaimana jumlah jamnya katanya oh itu udah atarimai kalau jamnya banyak pasti banyak tapi kalau dikit ya pasti sedikit seperti itu kemudian untuk diperlakukan kasar ini kami khawatirkan ternyata tidak pernah tidak pernah diperlakukan kasar nah tetapi ternyata ini ada satu orang yang menyatakan selalu malah terkadang ini saya telepon langsung mahasiswanya di Jepang saya tanya kenapa diperlakukan selalu katanya dia salah tulis salah dan saya maaf saya kayaknya lagi capek banget waktu itu misi saya salah sebetulnya yang kasar ini adalah bukan orang Jepang bukan atasan dari orang Jepang tetapi dari orang Vietnam leadernya yang suka berlaku kasar yang kemudian dia katanya bahasa Jepang yang pun gak bagus manajemennya gak bagus tetapi sebagai leader diperlakukan kadang tidak baik oleh orang tersebut oh jadi bukan orang Jepang ya bukan sensei butan oh seperti itu lanjut jadi kesimpulannya adalah bahwa setelah dilihat dari berbagai sisi termasuk dengan dari sisi perusahaannya selama ini perusahaan IFIME maupun JIPA tidak ada masalah mungkin terkait masalah terkait internal ataupun ninggengkangke terjadi di dalam pekerjaan itu pun biasa dilakukan atau biasa juga kita alami di Indonesia harusnya sih bisa kita selesaikan apabila ada komunikasi yang baik tetapi kemampuan bahasa Jepang yang terbatas itu sudah menjadi kecemasan jadi para untuk bekerja secara kekhawatiran terhadap khususnya untuk pola pikir dan budaya bekerja orang Jepang terkadang orang Jepang maunya A ternyata B atau orang Jepang berpikir itu harusnya tidak santun orang kita berpikir itu biasa nah itu terkadang budaya bekerja pun itu harus dibekali ataupun diberikan banyak edukasi kepada mahasiswa kami dan kita ditemukan kekerasan verbal atau non-verbal yang signifikan terhadap mahasiswa magang kami selama ini dan jadi yang mungkin ide ataupun gagasan untuk para sensegata juga solusi yang ditawarkan adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Jepang minimal N3 oleh karena itu Minasang gak mati kuda saya karena N3 ini penting ini parameter kalian jadi harus terhadap kita adalah N3 dan pengetuan budaya yang memadai jadi mulai banyak membaca banyak coba untuk mengerti bagaimana budaya Jepang sehingga kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada di Indonesia jangan sampai terbawa ke sana karena itu bisa menjadi masalah ketika Anda bekerja jangan sampai nanti aduh unas kok gak baik gitu ya jadi supaya hal ini dilakukan agar proses menjalan dengan lancar dan baik seperti itu saya rasa cukup sekian saja untuk presentasi saya hari ini berikut tata pustaka saya kembali boleh langsung ditanyakan juga gak apa-apa mungkin kita batasi saja waktunya mungkin sekitar mungkin karena saya ada limit waktu ya Pak sampai 5 menit ya Pak ya kalau gak salah ya oke mungkin bisa di untuk para peserta silakan yang ingin bertanya kepada saya tapi persilah aku bisa dimasukkan ke polo chat sehingga nanti kami akan baca terima kasih terima kasih Dari keperdayaan yang boleh dilakukan untuk para pemagangan, kenapa mereka merasa anak cancer memagangkan? Mereka merasa nyaman. Tata-tata sesuai yang penting yang nyaman ya. Tidak ada keperdayaan yang penting seperti ini. Tidak ada keperdayaan yang penting. Yang saya tanya adalah, apakah mereka merendahkan? Waktu pertama orang yang merendahkan, apa orang yang merendahkan atau tidak? Ya, berdasarkan interview yang saya lakukan, ada beberapa shock culture. Tapi paling pertama itu mungkin dibandingkan shock culture, mungkin lebih ke cuaca ya Pak. Mungkin pas kemarin banyak perangkat pada saat musim dingin, dengan suponisi cuaca mereka sangat, pertama itu dulu adaptasi terhadap lingkungan, itu juga mereka butuh waktu. Kemudian yang kedua shock culture ya, pasti ada ya, karena ada beberapa yang selama ini yang mungkin mereka berpikir itu tidak masalah, ternyata jadi masalah di sana gitu ya. Seperti itu. Jadi contohnya mereka menjawab cara menjawab, kemudian cara mungkin berbicara, ataupun gestur tubuhnya gitu ya. Itu mungkin yang di warning oleh pihak leader Jepang di sana. Jadi itu banyak, bukan banyak sih Pak ada yang masih perlu diperbaiki untuk sikap. Untuk sikap ya. ketika mereka menghadapi cendai klien, menghadapi tamu, atau ketika mereka ninggengkang keisi khususnya Pak, seperti itu. Jadi ada satu orang mahasiswa yang ketika itu leader Jepangnya pun sampai yang udah, aduh nyerah banget gak bisa diomongin, sampai kirai gitu kan, kenapa kok sampai begini gayanya yang, maaf ya selengean. Ya ketika selengean itu kan, orang Jepang ketika bekerja tidak ada yang selengean ya Pak ya. Jadi mereka suka selengean, dia tuh suka selengean, suka dia tegur, dia jawabnya asal gitu kan, kemudian kalau dikasih tau malah ngeyel, kayak gitu-gitu ya, sisi ngeyel itu kebawa sampai sana, sehingga orang Jepang gak suka. Itu sokocer seperti itu sih Pak. Lebih yang, lebih ke sikap ya, lebih ke sikap. Oke, terima kasih Pak Pak Raja. Ini adalah yang Raja. Oke, jadi kita ada dengaran dengan Bu Dewi Dara, langsung saja. Sebetulnya, tadi ada pertanyaan di chat Pak, tahu nggak Pak Pak, mungkin saya dulu. Oh, Bu Dewi ya, Bu Dewi secara seperti ya. Iya. Oh iya. Belum, belum Pak. Pak Minda, saya dulu Pak Bu Dewi. Oke. Bu Lili, perkenalkan saya. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Oke. Oke. Saya Lisde dari UNES. Kebetulan beberapa tahun terakhir, saya memang sama-sama meneliti tentang anak intensif ya Bu, tapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin saya ingin bertanya tuh tentang prosedur yang di UNAS. Apakah ketika anak-anak mau ikut program magam tersebut, ada kriteria tertentu dari UNAS-nya, misalnya tadi kan misalnya Norio Kusikeng, atau misalnya mereka sudah mengikuti mata kuliah apa, karena kan mungkin kebutuhan, kalau kosong gitu untuk berangkat juga kan, anaknya akan terhambat dari pihak si perusahaan juga kan, seperti nanti kan ada timbul permasalahan seperti itu. Bagaimana prosedur di UNAS ya Bu? Ya, ini ya, kebetulan sebetulnya Mbak tanggung jawab Bu Padila, ini juga ada pas akaknya, maaf ya, sedang meninggal ya, jadi tidak bisa hadir. Kebetulan beliau lah yang memegang, apa namanya, urusan magang ya. Tapi ini sebatas yang saya tahu, mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi juga, kalau mungkin agak sulit. Memang untuk program magang itu sendiri, baru kita berikan setelah mereka di semester lima. Ya, jadi intinya semester satu sampai dengan empat, mereka betul-betul harus matang dulu secara bahasa. Jadi kita yang namanya dalam dua tahun ini, yang mereka namanya pelajar kata bahasa, kemudian menyimak percakapan itu harus selesai, untuk yang wajib. Ya, mata kuliah Yong Gino yang wajib itu sudah selesai. Nah, kemudian untuk yang kedua, mereka diharuskan untuk mengikuti tes. Ya, kebetulan kalau JLPT mereka sudah ada, ya Alhamdulillah ya kita pakai N3 ataupun N4, tergantung kebutuhannya Bu, ya dari pihak usernya. Kemudian tetapi, kalaupun tidak ada, kita di dalam UDAS itu sendiri, ada namanya UKBJ Bu, Pujian Kemampuan Bersibang, yang kita lakukan setiap semester. Ini dilakukan untuk mahasiswa yang mau skripsi, maupun untuk yang mau magang. Jadi itu salah satu sortir. Dan itu bisa dipakai untuk referensi mereka magang. Ya, karena kita juga menggunakan sistem dan juga apa namanya standart dari Jakong Foundation untuk JLPT. Seperti itu Bu. Jadi itu kemudian yang ketiga adalah, yang pasti kita lihat dari sisi screening dari pihak dosen itu sendiri, kemampuannya dari sisi, mungkin bukan hanya kita dari materi, tapi dari sisi mentalnya bagaimana, isyoking me-nya bagaimana, will-nya bagaimana, gitu ya, kesungguhan seperti apa, itu juga kita mesti cek. Karena kan dalam, kita akan tanya PA-nya juga ya, pemimpin akademiknya, ini mahasiswa ini kira-kira bisa nggak magang atau tidak? Ada kendala apa? Seperti itu. Jadi itu kita diskusikan lagi. Itu mungkin Bu yang bisa saya jawab, mungkin ada di sini, kalau ada sensei Gata yang bisa ikut membantu, menambahkan. Terima kasih banyak Bu Lely. Ya, sama-sama. Sudah cukup, Pak. Oke, makasih. Ini maaf saya bacakan tadi yang di chat ya, untuk yang dari Bu Dewi Saraswati, untuk pada bagian penerima upah, ada apa perbedaan antara sangat sama dan sama ya, indikatornya bagaimana. Ini juga sebetulnya kalau sangat sama dan sama ini, mungkin, ini mungkin agak bingung juga dengan indikator, karena agak-agak meragukan ya, ini juga jadi pemasukan juga. Terima kasih Bu Dewi ya, karena sangat sama itu, apakah sama banget, mereka melihat rekan-rekan mereka, yang sama-sama para pemagang, yang berasal dari negara lain pun, gitu kan, kemudian ditempatkan yang sama. Karena gini lho Bu, ini kan maksudnya disebar ya Bu ya, bukan di tempat yang sama. Jadi 18 orang ini tidak di satu tempat yang sama. Jadi dalam 18 orang ini, ada mungkin setiga orang di Kyoto, mungkin dua orang ada yang di Narita, mungkin ada yang dimana lagi. Jadi enggak satu tempat. Ya mungkin parameter mereka tergantung bagaimana lokasinya, tempat mereka bekerja. Contoh, mereka bekerja di Ryokang. Mereka membandingkan contohnya antara sesama pemagang, oh ada yang sama. Ternyata di tempat Ryokang yang B, ternyata kok beda gitu loh. Jadi enggak terlalu sama nih, agak beda dikit nih. Mungkin karena bahasa Jepang saya kurang bagus, atau mungkin karena saya ditempatkan di penang jawab yang berbeda. Contohnya ada yang di room service, ternyata beda dengan yang mungkin di bagian resepsionis, seperti itu. Jadi itu mungkin menurut saya ya Bu. Ini juga masukkan. Terima kasih Bu Dewi untuk kriteria indikatornya ya Bu. Bisa masukkan. Terima kasih Bu Dewi. Oke. Gimana Dewi? Sama-sama. Mungkin dari mahasiswa yang mau magang, ada yang mau bertanya. Oke. Untuk selanjutnya, kami bersyukur kepada para seseorang bertanya, daerah, 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 daerah. Dan ada yang bisa disesiki di kolom chat, dan kami akan belajar. Terima kasih. Hai. Hai. Terima kasih atas kemah parannya. Nah, kebetulan saya muncul pertanyaan, sensei. kan berdasarkan hasil penelitian sensei tidak ditemukan pembagang yang bekerja untuk beraku kigio atau black company artinya bekerja melalui jam kerja atau lembur dan tidak diberi upah namun apabila suatu ketika beragam di Jepang bagaimana mengidentifikasi kalau kita bekerja untuk black company atau beraku gaisa atau beraku kigio dan untuk upaya hal yang harus kita lakukan apa ya sensei kalau misalnya kita bekerja di perusahaan seperti itu sensei untuk pertama preventive action yang kita lakukan sebelum kalian berangkat pertama adalah kita tanya dulu dengan penyelurannya kedua company yaitu Ifime ataupun Jipa kita tanya dulu perusahaan apa yang kita pegang adalah penyelurnya apakah perusahaan ini aman atau tidak aman untuk pemagang maaf ya ini pemagang pemagang notabene mereka adalah mahasiswa jadi perlakuannya jangan disamakan dengan pekerja full time yang betul-betul bekerja full mereka itu belajar sambil bekerja jadi kita cari memang perusahaan yang tidak black company itu tidak karas nah tetapi kalau memang ketemu seperti itu ya bisa karena ada penanggung jawab ya Pak Lisan di dalam setiap perusahaan yang tempat Anda bekerja user kalian itu itu ada penanggung jawab penanggung jawab ada dua pertama dari penanggung jawab perusahaan itu si user yang kedua adalah penanggung jawab dari Ifime ataupun dari Jipa yaitu si penyalur nah jadi para pemagang ini bisa mencoba mengadukan kepada kedua orang ini apabila ya ternyata kan setelah kita proses cek ternyata kok dapetnya yang begitu juga gitu ya Pak boleh buat ya itu bisa dilakukan pelaporan perusahaan kepada penanggung jawab tersebut nah nanti penanggung jawab tersebut akan melaporkan kepada penyalur dan akan ditindak lanjuti ya akan ditindak lanjuti contohnya mama siusa bisa pulang ya seperti itu tanpa harus membayar penalti atau tidak harus mengembalikan uang seperti itu dan kita coba mengecek lagi kebenaran dari si perusahaan tersebut dan alhamdulillah karena kita referensi apa namanya ya si penyalur ini sudah tahunan ya bukan sehari dua hari intinya mereka perusahaan sudah lama ya kita rekomendasikan juga bukan karena saya mau jualan ya Pak Lisan karena memang sudah banyak dari mungkin dari universitas lain pun juga banyak pakai ini ya gitu ya jadi belum ada bertemu maksudnya yang signifikan gitu masalah yang signifikan karena dari perusahaan tersebut sudah ada proses screening itu sendiri dan juga ada proses interview ya ketika mahasiswa mau masuk bekerja atau mau magang pasti ada interview nah ketika ada interview Anda bisa menanyakan langsung kepada si user saya ngerjanya apa sih saya ngapain aja di sana apa yang saya lakukan nah kalau kalian gak mau ya gak usah masuk kan gak apa-apa seperti itu begitu Pak Lisan terima kasih telah menjawab mungkin konsep saya terima kasih terima kasih oke satu pamparan yang luar biasa mungkin masih sama saya sangat tertarik tadi saya mau tanya sebelumnya ada yang ingin tanyain gak sebelum saya yang bertanya oke nanti kalau audien tidak ada yang malu bertanya untuk kesehatan silahkan di kolom chat oke misalnya student-student yang akan berangkat ke Jepang yang udah pasti dia harus punya yang tadi untuk utarakan yang tiga ya udah pasti nah sampai di sana apakah mereka masih belajar lagi tentang bahasanya atau tidak atau misalnya tentang kejepangannya betul baiklah nah biasanya Pak tergantung dari si usernya Pak nah biasanya kalau usernya contohnya kan kayak bedang keilmuan mereka beda contoh bedang tenaga keringnya beda ya contoh bedang penginapan gitu kan ada kata-kata yang harus dihafaltan kemudian tudulis pekerjaan sejenis apa aja itu mereka pasti di awal mereka itu ada training Pak ada training ya durasinya sekitar dua minggu atau mungkin satu minggu seperti itu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan tersebut usernya nah jadi kalau mereka harus belajar kata-kata pun disitu mereka akan sudah diajarkan Pak contohnya terkait dengan bagaimana mengucapkan mereka dites nih contohnya bagaimana kalau ada tamu bagaimana jawabannya gitu contoh seperti itu tapi kalau contohnya ada kata-kata teknik gitu yang harus mereka ingat terkait dengan mungkin istilah atau mungkin barang atau jenis apa lah yang tidak dipelajari ya di kampus gitu ya di UNAS ya mereka akan pelajari langsung on the job training mereka akan tanya kemudian kepada sampainya ini kata-katanya apa nah biasanya kalau yang anak itu kembali lagi ke maaf ya ke anaknya ke manusianya sendiri kalau dia willnya tinggi ke maunya tinggi mereka akan mencoba belajar mencari sendiri gitu karena kan tidak ada guru yang mengajari kamu harus belajar ini kan gak ada disana jadi mereka yang harus belajar semakin pandai mereka ya semakin bagus mereka nanti hasilnya maksudnya greatnya seperti itu begitu Pak oke jadi yang pasti selain di Indonesia dia belajar di depan juga diajari tapi untuk menarakan tergantung agennya gitu ya jadi gak langsung usernya Pak tergantung usernya oh usernya disana ya jadi mereka gak langsung langsung kerja gitu ya oke makasih saya lepaskan lagi kepada audiens ada yang bertanya atau disana di kolom chat waktunya aman Pak ini menarik loh bisa bertanya Pak Santi silahkan Pak Santi Ibu Leli apakah UNAS pihak UNAS juga ikut mengontrol bahwa para mahasiswa yang magang itu disana bekerja di bagian apa kontrol itu karena kan kita kan begitu mengirim kita juga menawasi kondisi dan situasi mahasiswa kita kan itu pertanyaan saya baik Bu terima kasih Bu Santi itu pertanyaannya baik sekali ini sudah kita jadikan sebagai program yang sudah regular Bu Santi jadi kemarin kayak tahun lalu itu ada dua dosen kami yang berangkat itu Bufadilea Penangjob dengan Bufairus yang langsung mendatangi itu jujur mereka tak ingin sekali karena kan mencakuca disini tempatnya banyak-banyak itu dimana-mana gitu ya harus kesana kesini kesana itu mereka langsung datangi kita datangi langsung dari UNAS jadi ada sistem setiap setahun sekali kita mendatangi para mahasiswa yang magang disana kita juga ketemu dengan pihak sana kita langsung ngobrol tanya gitu kan terkait dengan kedala apa yang mereka dapatkan di lapangan seperti itu dan Alhamdulillah dari beberapa yang banyak kayak mahasiswa yang sudah balik pun juga ya disana itu Alhamdulillah selama ini masih positif hasilnya masih positif jadi banyak yang dipuji mahasiswa UNAS itu rajin-rajin Bu sikapnya baik-baik sifat-sifat dan mungkin kalaupun ada yang banyak sekali gitu lebih santai itu memang betul-betul memang mahasiswa itu memang udah nyeloneh dari awalnya juga jadi memang itu kita kontrol dan itu kita minta kepada mereka ya untuk menjadikan sebagai program wajib kalau tidak kami tidak mau bekerja sama Bu karena bagaimana kita tahu mahasiswa kita aman disana ya apakah mereka betul-betul mendapatkan pasitas yang layak atau tidak atau diperlakukan kasar atau tidak itu kan kalau kita tidak lihat gembanya tempatnya kita tidak tahu bisa nanti seperti itu terima kasih Bersanti terima kasih sama-sama oke berikutnya apakah ada yang bertanya ada Sheryl yang ingin bertanya oke silahkan Sheryl maaf mungkin agak keluar topik tapi saya ingin tahu apakah untuk biaya transport pesawat dan biaya hidup dan lain-lain untuk para sebagai para mahasiswa magang itu perusahaan tempat magang yang cover atau masa sendiri Siti Seriosang saya bukan Tantosya sebetulnya jujur saya bukan penanggung jawab magang sebetulnya karena ini saya tertarik saja dengan penelitian karena waktu itu kita ada bicara dengan Pak Mizar terkait dengan penelitian itu jadi nanti saya bisa langsung ketemu dengan Ibu Fadila jadi disana akan dijelaskan juga nanti dengan perusahaannya pun ada interviewnya juga bila saya tertarik silahkan tanya kepada mereka maka saya jelaskan lebih detail karena saya jujur saya tidak paham tetapi yang saya tahu memang ada beberapa biaya tapi saya juga kurang paham yang sudah perses salam ini lebih baik tanya saja yang bersangkutan takut khawatir saya salah terima kasih semakin kita belajar semakin kita tidak mengerti kenapa karena semakin luas wawasan kita jadi kita harus asal hijau kenapa karena kalau masih hijau pasti mau belajar jadi bagi para mahasiswa silahkan bertanya bagi yang ditanyakan atau diisi di kolom chat tidak apa-apa mungkin lanjutkan karena gak ada lagi yang ingin bertanya kita sudah kita beri plus buat Ibu Dari terima kasih boleh atas paparannya untuk pembicara berikutnya ini sudah saya tunggu-tunggu rekan saya dari Semarang jauh-jauh saya undang Ibu Dari Sudar oke Pak Maiza terima kasih banyak mungkin mungkin Indonesia tamat dari S1 Umpad di Pajajah terus melanjutkan S2 di UP Univers Pendidikan Indonesia dan melakukan riset di Jepang untuk mengambil S2 kembali yaitu di Kananda Wata Ibu Dari ini yang saya suka karena sudah dua kali mendapatkan Grandai Sumitomo luar biasa Ibu Dari Sudar ini yaitu pertama tahun 2018 dan tahun 2021 oke Ibu Dari Sudar ini sudah berlangsung silakan Ibu Dari Sudar silakan terima kasih Pak menjauh izin share screen ya Pak oke sebetulnya saya nanti agak kait bersinggungan dengan pemaparan tadi Ibu Leily tadi kalau saya mungkin dari sudut pandang pekerja migran bukan secara umum ya saya menyentuh migrannya pekerja migrannya seperti itu ketika dimintain untuk saya tidak belum melakukan penelitian yang fokus ke human security jadi saya akhirnya baca-baca human security itu apa gitu tapi ketika setelah saya dalami oh iya sebetulnya apa yang menjadi concern saya itu ada di dalam human security akhirnya tapi pemaparan yang kali ini saya mungkin akan mencakup keseluruhan aspek human security tersebut tadinya saya pikir mungkin akan ada para pemaparan yang menceritakan tentang human security secara human security tapi ternyata mungkin saya bisa memperkenalkan konsep human security terlebih dahulu baru nanti menyentuh ke pemaparan yang nanti saya akan bahas disini konsep human security itu berawal dari UNDP di tahun 1994 katanya didefinisikan itu adalah first safety from chronic threats katanya gitu ya disini gangguan-gangguan yang menyakitkan dalam perjuangan hidup sehari-hari di rumah pekerjaan atau komunitas katanya seperti itu jadi mungkin tadi ada yang mencakup tentang lingkungan ada yang mencakup nanti tentang personal security yang disinggung gitu dan disini saya mau memaparkan human security secara keseluruhan dulu aspeknya nah kalau dari evolusi aspek human security itu saya lihat ada beberapa fase katanya dari 1997 itu pada awalnya pemerintahan kebijakan Kanada dan pemerintahan Jepang itu mempunyai concern tertentu di human security tersebut jadi kalau misalnya kebijakan dari pemerintah Kanada itu freedom from the fear aspect of human security sedangkan kalau dari pendekatan pemerintah Jepang itu ternyata freedom from one tapi pada akhirnya human security Jepang itu di tahun 2021 itu mereka mencakup jadi memperluaskan cakupannya dari freedom from fear freedom from what menjadi freedom to live in dignity juga disini jadi pentuk pemberdayaan ini mungkin individu dan komunitas untuk melindungi mereka dari ancaman human security tersebut jadi menurut penelitian dari Pirtuan dan Antoni tersebut kalau human security yang sekarang konsepnya itu konsep keamanan dengan alternatif baru yang di era transitian ketidakpastian kekuatan global kalau dari pemaparan yang penelitian dari pemaparan pertama dan yang kedua kita melihat ada kekuatan globalnya disitu jadi memang aspek-aspek permasalahan karena adanya globalisasi saya beralih ke apa kaitannya human security dengan pekerja migran di Jepang jadi saya mau memperkenalkan awal kebijakan dari pekerja migran jadi karena adanya kekurangan apa namanya SDM dari pihak dari Jepang makanya pada awalnya pemerintah Jepang itu membuka kesempatan untuk para orang asing yang mempunyai high skill specialized pekerja migran tapi dengan seiring waktu ada juga bukaan lowongan untuk yang side door itu misalnya mereka membuka oh ya kita ambil yang mereka pertama memprioritaskan orang-orang dari keturunan Jepang yang tinggal misalnya di Brazil mereka memudahkan untuk bisa masuk ke Jepang dan juga karena kebutuhannya tinggi sekali tentang SDM akhirnya low skill pekerja migran dari negara-negara selatan juga dibuka nah terjadi ada dua anggapan yang tadi kan memang kebutuhan Jepang itu kan pertama untuk high skill dan specialized tersebut ya dan rata-rata yang masuk ke Jepang itu untuk yang high skill dan specialized itu ternyata itu orang yang dari negara barat jadi disebut dengan istilahnya superior foreigner sementara selain itu ada juga yang menjadi non-western nah orang asing yang non-western ini berpotensi menjadi ancaman terhadap standar mahal negara ini maksudnya mungkin karena background mereka yang tidak seperti pendatang dari negara barat tersebut nah kita mungkin akan membahas pekerja migran itu apa ini mungkin beberapa penelitian yang membahas tentang ada ini lebih ke permasalahan-permasalahan yang timbul dari datangnya pekerja migran seperti yang Syuto paparkan bahwa ternyata pekerja migran tersebut seringkali rentan terhadap pelecehan di berbagai tahap jadi misalnya ini kan kita lihat kalau misalnya penyalur gitu ya penyalur agar perlikutan swasta atau jaringan pribadi jadi memang dari awal itu ada penyelewengan di situ lalu pekerja migran yang diamati oleh Syuto ini lebih ke yang Jesus A jadi istilahnya di sini Technical Internship Technical Intern Training Program di sini terdapat katanya dia menemukan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia contohnya misalnya paspor diambil pada saat kedatangan atau misalnya dipaksa melakukan pekerjaan tidak terampil kalau tidak terampil mungkin ada karena memang mereka masuk dengan Technical Intern Training Program mungkin ya dibayar lebih rendah nah ini juga mungkin karena memang ketentuan dari program tersebut yang dengan 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 tema dengan namanya itu pelatihan gitu namanya ya sudah bukan bekerja kalau kalau titip dan jisusei ini istilahnya lalu ada juga kejadian cedera akibat kecelakaan tidak ditanggung oleh asuransi mungkin ini mungkin sedikit kali ya tapi ada kasus seperti itu nah disini juga saya masih menyorot tentang masalah-masalah di pekerja migran tersebut jadi Debra itu juga mengamati bahwa terjadi eksploitasi dan pelatihan tadi sama seperti yang tadi Syuto agak paparkan disini masih ada kurangnya integrasi diantara pekerja migran dengan masyarakat tempat jadi memang ada kurangnya mereka berbaur dengan lingkungan setempat lalu dari yang terbaru teman saya Pak Reza Rustom mungkin sekarang di UI ya Pak beliau itu meneliti tentang kekerasan di jisuh saya juga jadi kesimpulan-kesimpulannya terjadi kekerasan kediaman dan kerentanan pekerja migran Indonesia di Jepang ini khususnya kayaknya di daerah sekitar Hiroshima jadi memang terjadi kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung mungkin ini ada yang yang non-verbal atau verbal seperti itu nah ini disebabkan oleh kerentanan posisi jisuh saya yang tidak mempunyai kekuatan untuk berjuang terhadap hak-haknya jadi mungkin ini mungkin ada berbagai macam aspek ya selain dari bahasa tidak jadi dari kulturnya sendiri misalnya kulturnya tidak bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri seperti itu penyebabnya bisa dari dari bahas dari budaya dan bahasannya sendiri nah lalu keterkaitannya dengan human security ini saya mengambil tujuh aspek dari Nishikawa jadi mungkin saya akan bahas sedikit selintas-selintas yang berkaitannya dengan migran dan pekerja migran di sini tujuh aspek tersebut itu ada economic security tadi dengan Pak Irawan mungkin membahas tentang food security ada health security di sini mungkin health security saya akan bahas sedikit-sedikit mungkin ya nanti ada environment security personal security mungkin ada disinggung dengan penelitiannya Bu Leli yang keselamatan dan kenyamanan tadi ya lalu ada community security dan ada political security kalau dari sudut pandang saya mungkin untuk di bidang economic security dan food security itu misalnya economic security kan tentunya terhindar dari kemiskinan dan tidak bisa punya misal tempat tinggal kan seperti itu itu kalau untuk pekerja legal begitu tapi mungkin ada kasusnya dengan pekerja ilegal gitu di sini mungkin saya akan berbicara di pekerja legal kalau di situ community security nya ada karena kan tentunya mereka mempunyai pekerjaan tempat tinggal yang layak tempat tinggal yang bisa mereka dikatakan itu cukup aman nah untuk dari gambar mungkin kan saya berikan kalau di Jepang untuk wisata saja misalnya ada namanya makanan halal itu promosi pemerintah Jepang itu gencar sekali gitu sedangkan kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang food security di migran kalau yang kami rasakan itu sepertinya untuk penyediaan makanan halal cukup banyak misalnya ingin makan daging yang halal kita bisa tinggal ngambil online dengan jualan warung-warung online itu cukup banyak jadi ketersediaan produk halal di Jepang itu sudah cukup bagus nah di sini untuk health dan environment security itu saya lihat kalau dari kasus-kasus kemarin misalnya COVID-19 kayak gitu ya fasilitas kesehatan itu jika mereka mempunyai asuransi kesehatan otomatis mereka mempunyai hak yang sama dengan orang Jepang yang mempunyai asuransi tergantung dengan asuransi kesehatan yang mereka mematuhkan apa di sini juga apa namanya jadi mereka punya benefit-benefit yang sama dengan orang Jepang misalnya pemerintah Jepang itu sering memberikan apa namanya apa ya benefit misalnya dalam satu tahun ada ada kenaikan kenaikan harga makan gitu mereka memberikan benefit ada 10.000 seperti itu jadi rata-rata nah saya mau menyorot tentang kejadian yang akhir-akhir ini ada di Noto Istikawa ketika awal Januari kebetulan Noto Istikawa itu agak dekat dengan tempat tinggal saya dulu di Kanazawa di sini saya ingin mengampati bagaimana bantuan untuk para pekerja migran atau orang asing yang ada di sana jadi ini saya melakukan sedikit wawancara sedikit pengamatan dari beberapa teman yang tinggal di sana mungkin saya mau sedikit memberikan video supaya mungkin nanti lebih jelas tergambarkan bagaimana situasi ketika gempa tersebut terjadi di di sudut pandang orang asing khususnya para pekerja migran tadi agak cukup panjang gak apa-apa Pak Maiser Bahasa 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 Lepas Lepas Pahasa Ah 能 Kyo NOT HAINTO そこには 多くの在留外国人が暮らしています 県内に暮らす在留外国人の数は 去年6月末時点で 過去最多の 18000人なんです 在留資格別では 技能実習がまっても多く 特に被害の大きい NOT HAINTOの3つの市街には 合わせて600人以上がいたとみられています 菊間さんたちが所属する野の市市のNPO法人 地震の翌日からインターネット上で 多言語での相談窓口を開きました まずやっぱり水、食べ物、そういったものがない というところでどこに取りに行けばいいのか という相談が非常に多いのかなと思います SNSでの問い合わせも含め 1日におよそ30件の相談が寄せられたといいます 日本人が手に入れられる当たり前の情報はですね やはり言葉、日本語は不十分で こちらで当たられている方が非常に多くてですね 伝わらない、物理的に孤立しているだけではなくて 情報の孤立をしているというのを感じられました この団体では在留外国人のネットワークで 孤立する外国人主体者を支援する一方で 個別の物資を届けることを模索 今回奥野戸へは菊間さんたちが囲むことになりました 自身から2週間 金沢市にある技能実習生の料理は 奥野戸に暮らすインドネシア人向けの物資が届けられていました 鶏肉やシリアルなど イスラム教を信仰する彼らが安心して食べられる カラルフードです 地震の時、金沢に滞在していた 技能実習生3人を乗せて 午前5時、鈴に向けて出発 奥野戸に向かう道路では 崩落や家屋の倒壊が 至る所で見られます 神奈川から4時間かけて到着したのは 鶴目以下寮が盛んな 土都町、小木港 技能実習生たちの寮では 28人が 単水が続く中、生活しています 地域の避難所に一時見下ろせましたが 長期化する中で 寮に戻ることを決めたと言う 先行きが見えない中 顔の見える支援は 安心感に伴っていました 奥義を出発して さらに1時間 支援物資を乗せ 菊間さんたちは 16年の技能実習生が待つ 鈴市多古島町へ 彼らとは 地震の5日後に 最初の物資を届けて以来 およそ1週間ぶりの 再会です 地震の直後 避難の様子を撮影した 鈴木さん 同志の混乱について 津波が来ることは 分かっていました でも実際に 高台に登るには 家が倒れていて どこを通ればよいか 分からなかった 混乱する彼らに 道を教えてくれたのは 風勢に合わせた 地域の人だったといいます 地震当日 高台で一晩を明かしたという 技能実習生たち その後は 避難所で食料をもらうなどして 停電や断水が続く 寮での生活を続けてきました 鈴木、鈴木は景色もいいし 人もいいし 優しくて 仕事も順調だった 地震のない町になってほしい 地震から1ヶ月余り 野戸町小木校の 技能実習生たちを訪れるとは 道路環境が改善し 物資は届きやすくなります Terima kasih telah menonton! 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 dari pemisahan secara fisik atau misalnya serangan criminal. Ini kategori dari personal security secara umum. Nah, di sini saya ingin melihat apakah memang ada rasisme, kayak gitu ya, misalnya karena memang dari tadi low-skilled worker-nya itu lalu kategorisasi visa dari warga negara asing itu seperti apa, misalnya gitu kan. Nah, dibutuhkan mungkin penelitian yang lebih jauh mengenai hal ini. Di sini, kalau dari aspek yang tujuh aspek tentang human security ada namanya community security. Ini sudut pandang saya yang migran, bukan pekerja migran tapi migran yang tinggal di Kanada Jawa beberapa tahun yang lalu. Kalau misalnya dari community security itu adalah kebebasan memegang nilai budaya etnis, keamanan, fisik kelompok. Di sini, kalau kami misalnya muslim itu, di Kanada Jawa itu ada masjid. Jadi misalnya untuk apa namanya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kami, ada komunitas misalnya anak-anak mengaji itu cukup aman, misalnya gitu ya. Lalu untuk budaya tersebut kami dilibatkan dengan adanya ekspo-ekspo memperkenalkan budaya tarian, makanan, kayak gitu. Jadi, ini studi kasus yang saya ambil dari Kanada Jawa. Untuk political security mungkin sedikit ya, saya ambil beberapa postingan dari teman. Kalau Kanada Jawa kan dicobrol selalu dikirimkan gitu ya. Tidak seperti yang di Tokyo yang langsung datang gitu. Tapi, mungkin ada beberapa ada beberapa kendala yang ketika kok saya tidak tahu kan gitu. Jadi, ada beberapa memang pekerja migran yang kurang paham tentang prosedur bagaimana mereka memilih ketika pas waktu pemilu kemarin gitu. Atau misalnya ada juga yang memang oh ya saya tahu saya harusnya daftar tapi saya memilih tidak gitu. Ada seperti itu. Cuma mungkin ini tergantung bagaimana kesadaran dari si migran atau para pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang. Dan mungkin jaringan informasi juga saya rasa harus kuat diantara mereka supaya informasi bisa masuk secara cepat. Referensi yang saya gunakan dalam paparan kali ini begitu. Arigatou gozaimasu saya kembalikan membalikkan Pak. Oke. Terima kasih Bu Nista. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira ada yang bertanya? Bu Nista boleh saya dunia-dunia Indonesia bisa? Boleh Pak. Karena saya terima kasih. Dalam paparan diundi sudah tadi diutarakan ada posisi negara yang superior maksudnya barat gitu ya superior dan non-superior gitu ya non-western. Masuk kita mungkin. pertanyaan saya sederhana posisi negara Jepang kita masuk negara yang mana superior atau superior? bagaimana anggapan masyarakatnya bagaimana ya untuk diri sendiri bagaimana ya mereka lebih maaf ya ini jadi pendapat pribadi nih Pak mungkin mereka menganggap lebih dekat dengan negara western mungkin ya anggapannya dari orang Jepang itu seperti itu jadinya makanya pada awalnya mereka menganggap kebutuhan yang datang ke Jepang itu harus punya high skill dengan kemampuan mereka gitu kan setara dengan mereka tapi kan ternyata karena kebutuhan semakin tinggi otomatis kan tadi dibuka yang side door tadi orang yang apa namanya keturunan Jepang misalnya orang Brazil kan banyak keturunan Jepang misalnya yang ditarik dimudahkan visanya atau yang negara-negara dekat Asia untuk bisa bekerja di Jepang jadi saya secara pribadi sih merasa mereka menganggap kebagian negara barat sih oke terima kasih Pak akhirnya kami bersilakan pada mens untuk berdanya atau silakan misi di rocet oke sudah ada lima orang terima kasih Terima kasih, Pak Giza. Anak tadi yang diperlihatkan di video itu, anak Tokutei Gino ya, Pak? Jisusei, Ibu. Bagaimana, Pak Giza? Jisusei. Oh, Jisusei, oke. Nah, apakah mereka sebelum berangkat itu mendapatkan apa yang namanya? Kalau kita Jepang, itu kan ada pendidikan kalau gempa, bagaimana kalau bencana seperti apa? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah memungkinkan mahasiswa yang sudah lulus ini, maksudnya di universitas lain itu, untuk melakukan pemagangan atau bekerja seperti yang Bu Lista patahkan. Itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lita. Kalau misalnya, kalau saya lihat, misalnya, kita lihat dari program gitu ya, kalau program yang memang ada sekarang itu TITP, TITIP gitu misalnya, yang program Jisusei, memang biasanya, bukan untuk ya, minimal SMA ke atas kan gitu. Dan memang ada kasus beberapa yang S1 juga ikut Jisusei. Tapi ada juga program yang baru, yang sekarang masuk itu namanya Tokutegino. Nah, kalau Tokutegino kan sebetulnya ke sana itu mereka sudah dengan visa pekerja SSW, specified skill worker. Bukan seperti Jisusei yang pemagang gitu. Jadi, visanya kan pelatihan bentuknya. Sedangkan kalau SSW itu sudah worker. Jadi, kalau dari itu agak lebih baik sih sebetulnya ya. Karena ketika worker itu kan berarti punya hak-hak pekerja di Jepang tersebut. Nah, tapi mungkin ada beberapa persyaratan untuk SSW tadi. Mungkin mahasiswa sudah banyak yang tahu juga kalau misalnya harus punya sertifikat dulu, sertifikat dengan bidang-bidang tertentu. Lalu mereka mendaftar dan ikut uji. Ujian dulu misalnya ketika lolos, mereka punya sertifikat. Lalu apply di lowongan-lowongan tertentu. Misalnya tadi makanan atau misalnya hospitality seperti itu. Nah, ada lowongan hospitality berarti mereka lolos misalnya. Mereka masuk dengan visa Tokutegino. Lalu ada yang mungkin yang tadi kan superior foreigner itu walaupun misalnya gitu ya. Sebetulnya kan ada beberapa yang dari kami, eh dari kami, dari kita gitu ya, dari orang Indonesia datang dengan visa engineer, dengan visa specialized gitu. Tapi karena mungkin rasnya tidak superior, walaupun memang kan kita high skill gitu. Ada beberapa orang yang dengan high skill ya. Tapi kalau dari perlakuan juga ada yang memang diperlakukan tidak seperti pekerja dengan spesifikasi high skill. Kalau saya sarasan sih anak-anak misalnya yang lulus nih mengejar untuk bisa mendapatkan visa high skill tersebut, specialized tadi, supaya pergi ke Jepang misalnya dengan posisi-posisi tertentu. Karena visa high skill ini tentunya kalau misalnya banyak yang misalnya memberikan kenapa gaji saya tidak sesuai dengan orang Jepang. Karena kan memang mereka punya standar hukum sendiri misalnya untuk pemegang itu berapa, untuk anak Tokutegino berapa, untuk visa engineering berapa. Jadi yang memang mau se-level dengan gaji orang Jepang tentunya kita masuk ke dengan visa specialized tadi atau dengan visa engineering tadi. Begitu mungkin terlalu banyak ya, Bu Rita. Terima kasih, Bu Rizda. Tadi satu lagi, Bu. Apakah mereka mendapatkan pelatihan itu ketika terjadi bencana? Saya juga mungkin belum mengetahui lebih dalam. Tapi saya itu hanya pernah menemani anak Jisusai ketika baru kedatangan. Memang di Jepang tersebut kan di Indonesia mereka ada pelatihan bahasa. Di Jepang mereka ada pelatihan bahasa juga. Tapi untuk secara spesifik misalnya untuk kungreng gitu, kayaknya tidak ya. Tapi mungkin kalau di perusahaannya harusnya ada perkenalan seperti itu. Timingnya saja mungkin ketika itu mereka tidak tahu. Tapi kalau orang Jepang kan dari mulai SD saja mereka sudah ada pelatihan gitu. Anak-anak misalnya ketika gempa mereka harus apa? Mereka sudah tahu, sudah sadar sendiri. Jadi ketika menjadi pekerja kan tidak menjadi masalah. Tapi kan mungkin pekerja hanya dengan satu kali training misalnya ada, betul. Dalam kenyataannya mereka masih akan banyak kebingungan. Jadi karena dengan Jepang, dengan orang kita akan ada banyak bedanya. Karena ya orang Jepang lebih dini belajarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada saat bencana itu terjadi, yang tidak dinehalkan pada dasarnya, para migran yang ada di Jepang itu, terutama di Jepang itu, kan orang Indonesia ya. Terus menurut Fulisda sebagai pengamat pada saat itu, bahkan peran pemerintah berantung DEPLU yang ada di sana, KBRI gitu ya, itu akan membantu dalam hal pada saat para migran yang ada di masalah. Terut Fulisda? Saya ini pernah bertanya kepada yang digemba gitu. Maksudnya tuh informasi yang saya dapatkan itu kan dari orangnya. Bagaimana ketika hari H seperti itu ya Pak? Dan memang kalau pemerintah itu kan masih jauh ya. Mungkin karena mereka bergeraknya lambat gitu. Yang dirasakan cepat itu memang komunitas yang paling dekat. Misalnya tuh tadi kan Suzhu itu kan agak lebih ke pesisirnya Isikawa ya. Dan yang paling dekat itu kan Kanazawa. Dan di Kanazawa itu ada cukup banyak juga orang Indonesia, migran, pelajar yang memang tinggal di sana gitu ya. Yang istilahnya bergerak dengan cepat ketika hari H mereka langsung pergi untuk memberikan bantuan. Jadi memang yang berperan besar cepatnya itu memang di komunitas. Dan kalau saya kaitkan dengan penelitian yang saya sekarang amati gitu ya Pak, komunitas sebetulnya berperan sangat cukup besar. Harapan saya sebetulnya misalnya seperti ini, untuk pelajar kan punya PPI ya. PPI itu terorganisir dengan dari mulai pusat sampai ke daerah itu kan cukup kuat gitu ya. Jadi ketika memang ada masalah apa di salah satu orang atau apa, mereka informasi dengan cepat. Nah sementara misalnya para Jisusei, para pekerja itu mereka masih dengan komunitas-komunitasnya sendiri. Masih lokalitas gitu ya. Ada komunitas apa, komunitas apa kan gitu ya. Bergeraknya masih lokal. Tapi harapan saya mungkin mereka mempunyai organisasi wadah misalnya seperti PPI yang sudah kuat tadi. Atau mereka menjadi bagian dari PPI tersebut. Walaupun mungkin dari judul PPI itu kan Persatuan Pelajar Indonesia. Tapi kan mungkin bisa saja mereka dirangkul oleh para pelajar supaya informasi yang misalnya tadi catu saja misalnya tentang political security tadi ya. Ada beberapa yang, oh kok saya tidak tahu kan gitu ya. Itu kan sebetulnya pemerintah di kedutaan kan gitu ya maksudnya tuh. Tapi kalau PPI saya yakin jaringannya ada. Tidak ada pelajar yang mungkin, wah saya tidak tahu gitu kan. Nah harapan saya tuh bisa ada organisasi kuat seperti itu untuk para pekerja migran. Begitu Pak Meizar. Maaf Pak Meizar, masih di mute ya. Oke, Pak Marijal. Saya benar-benar ya memang problem di negeri kita ya. Di mana laporan dari bawah ke atas itu lama. Itu lama biasanya ya. Ya, jadwalnya. Komunikasi yang sudah bergadar kembali untuk. Dasar yang sudah exactly. Selepas masyarakat kembali di mana mereka pada saat ini. Sebagai manusia, 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 pendidikan. Seperti bukan perlu percuinan, dalam juridikan dan seorang-orang. Tersebut banget, menunggui kita untuk komunikasi ya. Terutama antara negara, antara negara, antara negara, antara negara, antara negara, antara negara. Terus ke organisasi tampal-negara, tanpa negara. Oke, kalau selanjutnya Mungkin ramah yang menempatkan Bapak ada Silahkan Ingin bertanya Pak Mezar Bulisda, kita penelitiannya Hampir sama ya Karena Suaranya double Ya, arigatau Ya, kan penelitian kita hampir sama Namanya istilahnya pekerjaan di luar ya Keluar Jepang Bulisda, kalau boleh tahu Kalau di UNES itu sendiri ada program Mahasiswa magang atau intensif, Bu? Ya, itu Bu, ada Tapi mungkin penanggung jawabnya bukan saya Saya tidak bisa menjawab Karena kebetulan Karena penelitiannya sih pengennya Masih berlanjut sih ya Saya pengen lanjutkan dengan Antar universitas gitu Mungkin kita bisa sama-sama brainstorming Mungkin kita sama-sama Bertukar informasi terkait agent Ataupun penyalur Kalau mungkin Ada kendala apa di UNES Mungkin terkait dengan mahasiswa Yang magang di Jepang Kalau ada kan Kita bisa tukar-tukar informasi Mungkin nanti bisa dibantu Ya, boleh Bu Saya penelitiannya memang Akhir-akhir ini Tentang intensif ya Yang datanya mungkin Mudah bagi saya Itu anak intensif Tapi sudut pandang saya itu Sebetulnya ke Itu tadi Intercultural awareness Kalau kemarin saya ini ya Dan ke kemampuan bahasa Mereka Saya agak kecewa Dengan anak-anak yang intensif Sebetulnya ketika saya Melakukan penelitian Kebahasa Saya ambil Jadi saya pernah meneliti mereka itu Tentang dan wahyoshiki Tentang apa namanya Apa namanya Danohyoshiki Jadi misalnya kayak Eto Asoka Seperti itu ya Yang diambil Yang sudah pernah di Jepang Danohyoshiki Seperti itu Ketika saya buat mereka Eksperimen Untuk berbicara dengan orang Jepang Melalui Zoom Memang mereka Masih Ada yang Belum bisa Yang bagus memang Karena Sebelum ke Jepangnya Juga udah bagus anaknya Kalau saya amati Memang satu tahun itu Belum cukup Untuk mereka Supaya bisa Dengan bahasa Jepang Yang bagus banget Tapi Saya ingin menekankan Kalau ke Jepang itu Tidak hanya untuk Untuk intensif Karena dari Mahasiswa sejepang Mereka juga harus Punya target Meningkatkan bahasa Tidak seperti yang tadi Jisusai kan Lebih banyak ke ekonomi Seperti itu ya Kendala mereka tadi Ada beberapa yang Memang sudah dua tahun Tapi kan Mereka masih Ada language barriernya Nah diharapkan kan Kalau anak-anak Mahasiswa Jepang kan Language barriernya itu Lebih Lebih tidak Lebih ke Kebudayanya Misalnya kan Misalnya ke AIMAI-nya Atau ke Apa namanya kan Kalau orang Jepang kan Jadi mereka kan Kalau dikelaskan Tahunya kan Yang dipelajari Yang masih level Dengan level Dasar dan Menengah ya Tapi ketika Misalnya berpenduan Dengan Jepang kan Misalnya pragmatik Pragmatik skillnya Bagaimana kan Seperti itu Nah itu mungkin Kalau di anak-anak Masih agak kurang Harus banyak belajar Tapi Dengan langsung Berinteraksi dengan Orang Jepang Harusnya kemampuan mereka Meningkat Harusnya ya Jadi saya harapkan Mereka lebih banyak Bisa berinteraksi langsung Mereka harus banyak Bergaul Ibaratnya bergaul lah Bergaul Betul Supaya kemampuan Mereka Kemampuan bahasa Jepang Mereka itu Ketika pulang Itu bisa langsung Bagus Dan misalnya Harapannya kan Bisa N2 N1 Kan begitu ya Bu Amin Amin Maunya sampai sana Bu Sekarang target kita Masih entik Mungkin nanti bisa Mungkin nanti minta Mungkin ya Sebenarnya nanti Kalau boleh Mungkin minta Nanti kontak yang Penanggung jawab Untuk magang Bu Karena saya pengennya Sekarang bukan Cuma satu Jadi antara universitas Jadi kan bisa ada Pembanding Studi banding Buka Prodi Kami mungkin Penanggung jawab Secara langsungnya Oh gitu ya Bu Nanti saya Berikan informasinya Makasih Bu Itu saja Terima kasih Oke Ini sedikit Tapi masih berkaitan Terkait dengan Pengiriman Apa Bisa tenaga kerja Ya Pemerintah Dalam hal ini Departemen tenaga kerja Sudah Mengeluarkan SKKNI Terbaru Untuk Program seperti ini Ke Jepang Nah kebetulan Saya Salah satu tim Di dalamnya Mau tanya Apakah Salah satu tim Yang mengajukan Kesana Atau sudah melihat SKKNI Yang baru Terima kasih Terima kasih Bu Rista Waduh Bu Rista Saya malah Belum paham Tentang Yang KKNI Ini mungkin Untuk Yang program-program Yang Sedang berjalan Mungkin ya Bu Kalau yang Jisusei Itu kan berjalan Dan yang mau Baru itu Tokuteigino Mungkin saya Mau berbalik Pertanya Apakah KKNI Itu Akan melindungi Program yang Di Tokuteigino Kalau pelatihan Eh pelatihan Kalau Program Jisusei Tersebut kan Mereka TITP itu kan Sudah agak lama TITP itu Misalnya Ada otit Yang misalnya Ketika ada Permasalahan Jadi Ada undang-undang Dan perlindungan Dari pemerintahnya Itu untuk Jisusei Karena program Baru TTG Tentu saja Masih belum Apakah itu Akan mengindu Ke otit Atau misalnya Punya 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 Kebijakan Tersendiri Ini Untuk pemerintah Jepang Sepertinya Belum ada Jadinya kan Kalau Maksudnya Begini Ketika Misalnya Anak-anak SSY Ini Punyai Permasalahan Tertentu Kan otomatis Mereka Harus tahu Alun prosedur Mereka harus kemana Kalau Dari sudut Tandang Penyalur Dari sudut Tandang Penyalur Itu Apa ya Maksudnya Itu begini Agen itu Kalau SSY ini kan Ada kelebihan Dibandingkan Jisusei Jisusei Datang Mereka terikat Dengan satu perusahaan Sementara SSY ini Tidak Mereka Misalnya Punya Keahlian Di Hospitality Atau Keahlian Di Pengolahan Makanan Ketika Ada masalah Mereka Bisa Berpindah Tempat Kerja Ada beberapa Penyelewengan Awal-awal Yang memang Para SSY ini Tidak Betahnya itu Karena Misalnya Oh jauh Oh Tidak cocoknya Kan kadang Masing-masing orang Levelnya berbeda Tidak cocok Misalnya Dengan gaji Tidak cocok Dengan lingkungan Saya mau pindah Dan mereka pindah Karena memang Kemenangan Dan hak mereka Untuk bisa pindah Nah itu Problem yang baru Yang muncul Untuk SSY Tersebut Budita Maaf saya Menjawab pertanyaannya Tidak ya Baik Terima kasih Oke Makasih Saya boleh Tanya Oh iya Mas Andi Budita Itu Pengiriman Tenaga kerja Migran Ke Luar Khususnya Kita bicara Ke Jepang Itu Ada Prosentasinya Berapa ya Mungkin Kalau dari Dari Sebetulnya Ada Bu Mungkin Dari Desertasinya Pak Reza Sepertinya Ada Yang paling Banyak Masih Di Orang Cina Ya Bu Cina Vietnam Kalau Untuk Asia Kalau 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 tidak Salah Indonesia Itu Masih Ketujuh Kalau Tidak Salah Di Negara Negara Iya Nah Itu Untuk Kebutuhan Kesana Dibutuhkan Tenaga-tenaga Ahli Yang Tau Ketik Gino Tadi Itu Apakah Ini Kita Dalam Negeri Itu Ada Itu Kan Ada Suatu Masalah Juga Di Dalam Kita Mungkin Justru Itu Yang saya Lihat Prosentasenya Dengan Lulusan Kita Bicara Lulusan Universitas Jadi Prosentasenya Berapa Itu Mungkin Jadi Pertimbangan Bisa Jadi Penelitian Juga Karena Kita Kan Kehilangan Tenaga Ahli Juga Mereka Pada Pergi Keluar Karena Mungkin Harapan Hidup Lebih Bagus Kan Semua Orang Manusia Punya Ekspetasi Seperti Itu Ya Tapi Buat Kita Di Dalam Negeri Kan Itu Juga Jadi Suatu Masalah Juga Mungkin Justru Persentase Itu Yang Saya Pengen Tahu Terima Kasih Ya Bu Melisda Terima Kasih Bu Santi Kalau Persentase Yang Dari Teman Saya Itu Mungkin Untuk Lebih Ke Yang Jisus Ya Bu Kalau Yang Dengan High Skill Sepertinya Masih Sedikit Tapi Sepertinya Memang Ada Banyak Kebutuhan High Skill Dari Orang Jepang Untuk Misalnya Di bidang IT Seperti Itu Kan Ya Saya Lihat Memang Harusnya Pemerintah Kita Yang Bisa Bersaing Misalnya Dari Segi Ekonomi Misalnya Seperti itu Atau Dari Segi Ketersediaan Supaya Ya Yang High Skill Tadi Tidak Tidak Pergi Ke Negara Lain Seperti itu Ya Betul Karena Karena Itu Kondisi Kan Mungkin Lama-lama Itu Jadi Masalah Juga Ya Betul Bu Kembali Lagi Nih Ke Pak Mezar Gimana Pak Mezar Mungkin Pak Mezar Bisa Memberikan Gambaran Atau Apa Sebelum Apa Ya Masih Bagaimana Masih Tanya Enggak Atau Boleh Dicat Saya Coba Merangkum Dari Tiga Membicara Dimana Tadi Pak Indrawan Indul Bisa Sudah Membaparkan Tentang Sertasinya Dan itu Menarik Sekali Menurut Saya Yang Pasti Mas Ke Jepang Untuk Sebagai Kerja Itu Sudah Menurut Saya Walaupun Kita Pembelajar Masa Jepang Kenapa Karena Ada Pembelajar Jepang Dia Cihoni Yote Cigai Mas Dimana Berbeda Dari Yote Cigai Mas Dimana Berbeda Negara Berbeda Budayanya Jadi Jangan Sampai Dari Boleh Untuk Anakan Yang Sudah Selengean Dari Beritau Pasti Dari Orang Masih Merasa Kampung Saya Dan Mungkin Orang Jakarta Yang Lepas Jepang Kampung Jika Merasa Biasanya Bisa Dipertangkap Padahal Tidak Baik Tidak Saya Respek Terima Mencana Dimana Berikan Kurang Respon Menurut Saya Yang Respon Masyarakat Lokal Yang Sengaja Membantu pada saat kearutan manusianya kesulitan, dan mereka bekerja sama untuk saling membantu dan saling menolong kerja serangan bersama begitu pun juga Pak Indrawan, saya rasa sekali kenapa? karena Indonesia sebenarnya juga ada satu yama atau satu yang beda cuma satu yang saya tangkap yaitu beda budayanya dimana kita membesarkan tradisionalnya, dan kita lebih sejujurnya lagi, kenapa? karena tidak seperti di Jepang, mereka sesuatu, unity kalau kita tergantung daerahnya budaya berbeda-beda, dan itu juga menarik menurut saya, semakin kita pelajari tersebut dengan semakin kita kurang tersebut, atau semakin luas, soal saya cinta untuk aspek-aspek yang belum kita ketahui itu yang saya tangkap dari tiga pembicaraan hari ini, dan saya berterima kasih kepada Pak Indrawan kalau masih ada, dan Ibu Lisa Ibu Leri, atas paparannya dan menambah wawasan kami, para peneliti atau sekolah yang tentang kejepangan pastinya, sehingga kita semakin tertarik untuk lebih dalam lagi belajar di Jepang, yang masih belum kita ketahui oke, itu rakaman dari kami oke, waktu juga yang membuat pertemuan kita di akhir, dan terima kasih sebelumnya kita beri peluang sebuah tiga pembicaraan kita oke, oke saya ingin balikkan kepada Pak Indrawan terima kasih Pak Medan oh, tunggu-tunggu Bu Sandir oh, tunggu-tunggu Bu Sandir Bu Sandir Bu Sandir Mizar jika Pak Mizar bisa kontak dengan Pak Indrawan mungkin penelitian-penelitian Pak Indrawan yang menarik itu bisa di di-share ke kita ke asli tentunya mungkin itu bisa jadi bahan penelitian kita melihat dari perspektif sosial budaya jadi dia kan lebih ke arah lebih teknik mungkin itu bisa jadi bahan penelitian teman-teman kita di asli yang mau melihat dari perspektif sosial budaya itu aja terima kasih baik terima kasih Bu Sandir nanti Pak Medan yang akan menyiapkan terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Dr. Muhammad Indrawan MSC Ibu Leli Demia TSS MPUM Ibu Lis dan Nur Jaleka MPDMA terima kasih atas paparannya hari ini saya akan akhiri seminar ASG kali ini dan jangan lupa Minasama masih ada seminar-seminar lain dari ASG nanti akan disare oleh pengurus ASG dan mari kita berpartisipasi untuk menambah ilmu dan wawasan kita terima kasih untuk hari ini Minasama Otsuka Resama Desita terima kasih terima kasih izinlim ya Bapak Ibu oke terima kasih Ibu Santi Pak Medan semuanya terima kasih mohon izin terima kasih 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 terima kasih